Tales of Herding God Season 10 Bab 91, Moon Guardian Ini Fengdu, area terbatas untuk orang yang masih hidup. Mutan kepala burung mengeluarkan teriakan burung dan itu terdengar sangat aneh. Suaranya fasi seperti manusia, kamu orang yang hidup dan kamu tidak boleh datang ke sini. Kepala desa memiliki ekspresi serius ketika dia tersenyum, aku sudah di sini. Mutan kepala burung berkata, jika kamu ingin pergi, kamu harus membayar harganya. Kepala desa bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa harganya. Ada Raja Neraka di Fengdu. Mata mutan kepala burung itu sepertinya melihat paruhnya ketika berbicara, Raja Neraka telah memperhatikanmu dan sangat mengagumimu, oleh karena itu, Raja Neraka memiliki permintaan ini. Jika kamu menyetujui permintaan ini, kamu bebas untuk pergi. Kepala desa mengalami sedikit perubahan ekspresi ketika dia bertanya dengan sopan, apa permintaannya. Mutan kepala burung itu menjawab, setelah kamu mati, kamu akan berada di sini. Kepala desa bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak pasti dan tiba-tiba tersenyum, alam kehidupan orang mati, alam hidup orang mati. Jika aku mati dan masih bisa datang ke sini, mengapa aku tidak mau? Hidup di luar berarti mati di sini dan mati di luar berarti hidup di sini. Untung bisa hidup di sini setelah aku mati, aku setuju. Namun, bisakah aku mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu? Mutan kepala burung itu menyandarkan kepalanya ke satu sisi dan menjawab, kamu boleh bertanya, tetapi aku tidak perlu menjawab. Kepala desa tersenyum kecil, apakah Village Charefree itu kapal bulan? Tidak. Kepala desa tercengang dan berteriak, jika bukan Village Charefree, mengapa itu menarik Leontine Gioch muer? Mengapa Leontine Gioch mengarah ke sini? Dan juga mengapa kapal bulan muncul di sini? Mutan kepala burung itu mengerutkan kening. Bola matanya sekali lagi menata paruhnya. Sudah jelas bahwa itu kesal pada kepala desa karena memiliki begitu banyak pertanyaan, The Moon Herders di atas kapal Moon semuanya mati, mereka punah. Kapal bulan dikirim ke sini oleh Moon Guardian terakhir. Ada seorang pria mati tinggal di kapal. Kamu bisa bertanya padanya, dia mungkin punya jawabannya. Orang mati, mungkinkah Moon Guardian, kepala desa bingung. Mutan kepala burung itu mengangkat kaki dan mengacak-acak bulu-bulu di lehernya, mengambil seekor serangga emas untuk memakannya, lalu ia berkata dengan tidak sabar, kamu punya terlalu banyak pertanyaan. Kepala desa bertanya, ada apa dengan Dewa Iblis yang menyerang saya? Bukankah Fengdu adalah wilayah horde Iblis Surgawi? Dia penghuni di sini. Tempat ini milik Raja Neraka dan bukan Iblis Surgawi. Mutan kepala burung itu menutup matanya dan menggunakan paruhnya untuk merapikan bulunya. Kamu akan tetap di sini seperti dia di masa depan. Raja Neraka sangat mengagumi kamu. Kepala desa menghembuskan nafas yang suram. Dia awalnya mengira itu adalah dunia Iblis tetapi dia masih menebak salah. Sepertinya Dewa Iblis yang dia jebak hanyalah tembakan besar di dunia orang mati yang masih hidup. Dia bertanya lagi, di mana cara Free Village? Mutan kepala burung itu benar-benar kehilangan kesabaran dengannya dan kali ini mengepak, kamu punya terlalu banyak pertanyaan dan aku benar-benar membencimu. Jangan lupa janjimu, ketika kamu mati, aku akan berada di sana untuk menjemputmu, Don akan mengikuti utusan maut. Kepala desa mengirimnya pergi dan memandangi kapal bulan. Kapal bulan yang besar telah berdiri dan menarik bulan ke depan tanpa tujuan. Aku dibenci. Mungkinkah aku harus banyak bicara setelah bertambah tua? Kepala desa tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berjalan ke kapal bulan. Sementara itu, Dewa Iblis masih berjuang untuk membebaskan diri dari pusaran air yang berdarah di langit. Dewa Iblis ini menggunakan kapal bulan untuk menarik muer dan harusnya mengetahui beberapa rahasia mengenai desa carefree. Sayang sekali aku hanya bisa menjebaknya dan tidak bisa memaksanya untuk mengatakan apa yang dia tahu. Dia naik ke kapal bulan dan datang ke kapal yang di bawah katak. Melihat sekeliling, dia bisa melihat sejumlah besar istana yang kumuh, memiliki pagar yang runtuh dan dinding yang bobrok. Ada juga senjata besar yang roboh di tanah. Banyak dari mereka adalah senjata berbentuk bulan purnama dan ada juga barang-barang seperti cermin. Istana di sini sangat besar dan bukan tempat orang biasa akan tinggal. Dia melewati aula utama yang besar dan berhenti untuk memeriksa patung-patung di depan aula utama yang besar ini. Apa yang dipahat di sini adalah katak biok berkaki tiga. Ia memiliki tiga kaki, tubuh manusia dan kepala katak, menjadikannya setengah manusia setengah katak. Si 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 Sebuah tawa aneh datang dari aula dan kepala desa bisa mendengar suara seram itu menyanyikan lagu anak-anak, baris mendayung perahu Anda, dengan lembut menyusuri sungai. Kepala desa ragu-ragu sejenak dan mengabaikan suara ini dan berjalan ke aula utama di depan. Istana utama berantakan dengan pedupaan di tanah dan abu dupa tersebar di lantai. Lampu burung pipit perunggu hancur, layar rusak dan tempat tidur batu giyok hancur. Jelaslah bahwa perubahan besar telah terjadi di sini. Dia melihat sekeliling dan berhenti di lukisan dinding di aula utama. Di lukisan itu ada raksasa tinggi mengenakan jubah putih dan menggembalakan bulan. Mereka mengendarai kapal bulan dan hanya muncul di malam hari. Ada banyak setan kuat dan ganas di luar menyerang kapal tetapi mereka semua didorong kembali oleh para raksasa menggunakan tombak, pisau, pedang, busur, dan panah. Ketika Fajar menyingsing dan kegelapan mundur, Moonsip akan kembali ke jurang yang dalam yang seharusnya menjadi Moonwell. Kepala desa memeriksa dengan cermat dan dapat melihat bahwa para raksasa memiliki penampilan yang tampan. Di jantung alis mereka adalah bulan sabit. Sepertinya mutan burung itu benar. Muir memang bukan Moonherder. Tidak ada bulan sabit di dahi Muir. Berjalan melingkar di aula utama, dia tidak menemukan lebih banyak barang. Dia kemudian datang ke beberapa pilar yang berada di tengah aula. Pilar-pilar yang sangat tebal memiliki rantai melingkar di sekitar mereka dan ujung lain dari rantai itu melayang ke langit, diikat ke bulan sabit. Kapal bulan bergerak, oleh karena itu, bulan yang rusak juga diseret. Saat bulan yang rusak bergemuruh ke depan, bola api besar akan jatuh dari langit. Itu adalah batu gunung di bulan yang rusak. Bulan ini hancur karena itu bebatuan akan jatuh bahkan dari gerakan sekecil apapun dan menjadi meteor. Beberapa meteor tidak sepenuhnya terbakar dan akan menabrak desa carefree dan menghancurkan lubang besar di tanah, membuatnya sangat berbahaya. Riang, 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 hidup ini hanyalah mimpi. Hihihihihi. Suara bernyanyi menjadi semakin aneh. Kepala desa mengerutkan kening dan melihat sekeliling tetapi dia tidak bisa melihat siapapun. Dia tidak bisa menahan dingin. Pada saat ini, dia melihat sumber suara itu. Di tanah di tengah pilar adalah wajah, wajah besar. Wajah besar itu saat ini bernyanyi dan menyanyikan lagu anak-anak ini yang menjadi sedikit menyeramkan. Rambutnya berantakan dan dia seperti orang gila disegel dicermin, namun. Penjaga bulan dari suku kawanan bulan. Kepala desa menghela nafas dan duduk. Dia mengambil batu dan memahatnya dalam bentuk liontin batu giok di depan dadakinmu untuk bertanya, Moon Guardian, pernahkah kau melihat liontin batu giok ini sebelumnya? Hidup hanyalah mimpi. Wajah besar itu terkikik, mimpi. Kepala desa mengerutkan kening. Moon Guardian ini seharusnya mati ketika dia benar-benar menyatu dengan kapal. Dia memberikan segalanya untuk memindahkan kapal bulan ke dunia orang mati yang hidup tetapi dia malah mati di tubuh kapal. Bahkan jika dia dihidupkan kembali di dunia orang mati yang masih hidup, dia hanya bisa hidup dalam tubuh kapal dan tidak bisa keluar. Dia menjadi gila setelah dia meninggal. Kepala desa berdiri dan hendak pergi ketika wajah tanah tiba-tiba berkata, Liontin batu giok desa carefree. Kepala desa berhenti di langkahnya dan segera berbalik, kamu tahu di mana desa riang? Tentu saja saya tahu. Wajah di tanah sepertinya mendapatkan kembali sebagian kewarasannya, We the Moon Herder berasal dari carefree village. Bahkan token of the Moon Guardian dibuat oleh carefree village, bahkan Moon Moon juga dari carefree village. Itu benar, Moon penggembala, penggembala bulan. Dia tertawa terbahak-bahak sampai air mata membasahi wajahnya, Mati, mereka semua mati. Mayat mereka bahkan tidak bisa disatukan. Haha, mereka mati. Aku berlari, aku berlari, aku takut, aku meninggalkan mereka. Hei. Kepala desa bertanya, di mana carefree village? Dengan lembut di arus. Kepala desa menghela nafas dan pergi ketika dia melihat dia tidak bisa meminta sesuatu darinya. Dia datang ke dermaga dan melihat anggota tubuhnya menghilang tanpa jejak lagi. Dia menghela nafas dalam-dalam dan melihat koin emas di tiang kayu. Dia tersenyum, muer masih yang bijaksana. Dia mengeluarkan koin emas yang mengeluarkan cahaya redup. Kepala desa melambaikan koin emas ke arah kabut tebal dan tak lama kemudian sebuah perahu kecil melayang dengan lentera di atasnya. Kepala desa melayang ke atas perahu dan berdiri tegak di haluan perahu yang melayang ke kabut tebal. Ada banyak misteri yang belum terpecahkan di negeri misterius ini dan dia akan datang untuk menjelajahi negeri ini jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Namun, itu harus terjadi setelah kematiannya, bukan? Ling Jing benar-benar hidup bebas dan mudah, berkeliaran di semua tempat untuk menyaksikan semua hal indah ini. Ku rasa aku hanya bisa dibebaskan dari beban ini setelah aku mati, kan? Dia kemudian diam-diam berpikir pada dirinya sendiri, hanya ketika aku mati, aku hanya bisa tetap berada di dunia orang mati yang hidup ini dan tidak dapat menjelajahi keajaiban yang tidak diketahui di dunia ini. Perahu kecil berlayar ke pintu masuk lautan kabut dan kepala desa melihat kin mu berlari dengan panik. Melihat bagaimana grid edukasional Heavenly Devil Scriptures telah berubah menjadi benang perak yang terus menusuk dan mengiris kerangka yang menerkamnya, kepala desa kemudian mendesah lega. Melihat perahu kecil melayang, kin mu juga menghela nafas lega dan gembira. Ditinggalkan dengan dua kartu truf yang merupakan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar dan diskaisar, dia nyaris tidak menahan serangan. Pada saat ini, dunia aneh di belakang mereka tiba-tiba menjadi kabur dan buram ketika suara keras seekor ayam jantan terdengar. Sial, ini fajar. Ekspresi kepala desa sedikit berubah dan segera naik ke udara. Meraik kin mu, dia dengan panik bergegas menuju luar. Saat mereka berdua bergegas keluar dari dunia yang luar biasa ini, kaki kin mu tenggelam saat dia melangkah ke permukaan sungai Surging River dan ombak menyapu kakinya. Mereka telah kembali ke sungai Surging. Berali kembali untuk melihat, dunia tampaknya menjadi lukisan yang telah ditarik oleh kabut. Dengan hembusan, itu langsung menghilang dan liontin batu giok juga kehilangan semua tanda aktivitas. Dengan kegelapan yang mundur, dunia telah sepenuhnya menghilang dari reruntuhan besar seolah-olah itu tidak pernah ada. Seharusnya malam berikutnya ketika pintu masuk ke dunia ini akan muncul, bagaimanapun, tidak ada yang tahu di mana pintu masuk akan melayang. Bab 92, Pemutus Tes Profesional Kin mu mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menyentuh udara. Dia tidak dapat menemukan jejak keberadaan dunia. Kepala desa ragu-ragu sejenak tetapi dia masih memberitahu kin mu tentang pertemuannya di dunia orang mati yang masih hidup. Kin mu menatap dengan mata terbuka lebar. Kepala desa benar-benar mengalami pertemuan seperti itu. Ada raja neraka di dunia orang mati yang hidup, karena itu dunia itu seharusnya bukan dunia para iblis surgawi dan seharusnya menjadi sesuatu yang tertinggal sebelum kegelapan. Itu harus menjadi bagian dari reruntuhan besar sebelum kegelapan turun. Kepala desa menganalisis, raja neraka di dunia orang mati harus menjadi pendeta juga, sama seperti Sun Guardian dan Moon Guardian. Namun, care free village tidak ada di sana dan aku tidak bisa mengekstraksi dari mana tepatnya itu berasal mutan kepala burung. Liontin batu giok mu menuntunmu ke dunia orang mati yang hidup mungkin karena kapal bulan dan liontin batu giok mu berasal dari desa bebas. Dia menghela nafas, dunia reruntuhan besar terlalu besar. Tinggal di sini begitu lama, saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak lapisan dunia. Setidaknya ada tiga lapisan dunia di sini. Kin mu mengangguk. Keruntuhan besar di siang hari, alam gelap di malam hari juga alam hidup orang mati yang muncul di alam gelap. Malam ini, mereka telah melihat tiga lapisan dunia di Great Ruins. Pertemuan yang luar biasa ini tidak perlu untuk memberitahu orang lain karena tidak banyak orang yang percaya. Dalam perjalanan kembali, mereka melewati desa kecil tempat mereka bertemu para utusan kematian. Kin mu berhenti dan melihat ke arah desa yang bobrok dan ditutupi jaring laba-laba. Jelas bahwa tidak ada yang pernah tinggal di sini selama beberapa waktu. Namun, itu tidak begitu semalam. Tadi malam, ada seorang penatua membawa lentera dan membuat kapal kertas. Ini adalah poin mistis dan aneh dari Great Ruins yang tidak ada yang bisa mengerti. Apakah ada hubungan antara dunia orang mati yang hidup dan para utusan maut? Tanya Kin mu. Kepala desa menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Namun, seperti yang kulihat, utusan maut tidak termasuk dalam dunia orang mati yang hidup. Raja neraka di dunia orang mati harus hidup. Hanya raja neraka di reruntuhan besar. Padahal aku juga bertemu dengan utusan maut dan desa semacam itu di dunia luar juga. Mereka adalah para dewa dunia bawah. Kin mu menggaruk kepalanya. Neterward, dunia orang mati, utusan maut, begitu rumit sehingga kepalanya akan meledak jika dia memikirkannya. Chare Free Village bahkan lebih misterius daripada dunia orang mati yang hidup ini. Kita tidak akan dapat menemukan tempat misterius ini hanya dalam waktu singkat. Kepala desa melanjutkan, Mere, aku khawatir kamu harus menunggu untuk mengetahui tentang leluhurmu. Jangan khawatir, selama Chare Free Village masih di Great Ruins, kita pasti akan dapat menemukan saya T. Kin mu mengangguk, ketika saya menjadi lebih kuat, saya bisa mencari tahu tentang leluhur saya sendiri. Kepala desa, saya. Dia ragu-ragu untuk sesaat tetapi kepala desa mengerti apa yang ingin dia katakan dan tersenyum, kamu ingin meninggalkan reruntuhan besar dan berlatih di dunia luar. Kin mu mengangguk dengan hati gelisah. Devil Chult Patriarch mengirimi surat untuk mu dan sepucuk surat untuk nenesi. Aku juga sudah melihatnya. Dia hanya punya tujuh tahun lagi untuk hidup, jadi masuk akal kalau kau pergi ke Kerajaan Perdamaian Abadi untuk bertemu dengannya. Kepala desa berkata dengan tergesa-gesa, burung itu harus meninggalkan rumah suatu hari untuk memperluas Cakrawala. Sebelum memasuki kegelapan, saya telah membahas hal ini dengan apotekar, nenek-nenek dan yang lainnya dan mereka semua sepakat. Mata Kin mu menyala. Kepala desa melanjutkan, mereka mengatakan selama Anda lulus ujian, Anda akan dapat meninggalkan desa untuk pengalaman. Kin mu kecewa. Tidak peduli apa, dia masih harus lulus tes untuk meninggalkan desa. Kepala desa tersenyum, dan aku tes ke sembilan Anda. Mu'er, setelah Anda melewati semua sembilan tes ini, Anda akan dianggap sebagai orang dewasa dan Anda akan bebas untuk melebarkan sayap Anda. Wajah Kin mu berubah lebih hitam. Delapan tes dari Matuadan yang lainnya sudah sangat sulit dan tes kepala desa membuatnya merasa seolah-olah sedang menatap gunung yang mengjulang tinggi yang tidak pernah bisa dilaluinya. Bagaimana dia bisa lulus sembilan tes? Tiba-tiba Kin mu merasakan kehangatan mengalir dari jantung alisnya ke seluruh tubuhnya. Setiap bagian dari tubuh dan pikirannya nyaman dan kivitalnya juga beredar dengan sendirinya, membuatnya menangis dengan takjub. Ekspresi kepala desa sedikit berubah ketika dia merasakan kivital yang kuat di tubuh pemuda ini di sampingnya. Itu memberinya perasaan bahwa matahari kecil tersembunyi di jantung alis pemuda. Mu'er, embryo rohmu telah terbangun. Kepala desa bertanya. Kin mu menjawab, ya. Embryo rohku sepertinya tidak berbeda dari sebelumnya. Hanya saja ada sesuatu yang berbeda dengan kivitalku. Mengenai badan tuan yang dia buat, kepala desa juga tidak tahu apa-apa tentang itu. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membantu bahkan jika dia mau. Dia hanya bisa menghiburnya. Aku belum pernah melihat embryo roh terbangun empat kali. Namun, jika itu hal yang baik, tidak perlu khawatir. Apakah perubahan kivitalmu itu bagus? Kin mu menganggup berulang kali dan kepala desa tersenyum, kalau begitu itu bagus. Desa lansia penyandang cacat. Kegelapan surut dan matahari pagi terbit. Ini sudah bulan ketiga musim semi hari ini, tetapi masih dingin di pagi hari. Kin mu bangun pagi-pagi dan mengambil seember air dari sumur desa untuk menuangkannya ke tubuh setengah telanjang untuk membangunkan dirinya. Ki vitalnya meledak di vermilion bert vital ki dan menguapkan air di tubuhnya. Segera dia bersemangat. Muer, tuangkan ember ke saya juga, jagal menyanggah dirinya dengan tangannya. Kin mu mengambil ember air lain dan menuangkannya ke kepala bacer. Segar. Api mengepung tubuh bacer dan mengubah ember air menjadi uap putih. Dia segera melambaikan tangannya dan membuat pisau pemotongan babi mengalir ke tangannya. Dia mengambil pisau besarnya untuk dengan cepat mencukur janggutnya sementara uap masih ada di sana. Old Ma membuka pintu kamarnya dan menurunkan dua pintu di sampingnya. Dia meregangkan punggungnya yang malas dan semua tulang di tubuhnya pecah. Seekor naga hijau melilit di sekelilingnya dan dengan mengangkat tangannya, dia menyegel lima elemennya, enam arah, tujuh bintang, makhluk surgawi, harta karun surgawi kehidupan dan kematian dan hanya membiarkan harta karun dewa embryo spirit terbuka. Dia kemudian berteriak, Damnet Kripple, kamu sudah bangun. Saya. Kripple pincang dengan menyisir rambutnya dengan sisir kecil. Dia mendandani dirinya dengan baik dan terlihat seperti seorang penatua yang halus ketika dia tersenyum, hari ini adalah hari yang besar, oleh karena itu, aku harus bangun pagi-pagi. Apakah Tuli bangun? Ada keributan tentang apa? Tuli menggiling tinta dan melukis di ruang kerjanya. Dengan dua telinga logam di lubang telinganya, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Mute saat ini menuangkan terak di tungku. Apotek sedang memberi makan beberapa burung kecil yang bernapas api di ambang jendela dan seekor burung kecil kemudian terbang ke kamar kepala desa untuk mematuk jendela. Suara kepala desa terdengar dari dalam, Aku tahu. Aku sudah bangun. Nenek si sedang memasak di atas kompor dan mengukus nasi dalam ember kayu. Kripple berlari untuk mengangkat tutupnya dan dipukul oleh Nenek si menggunakan spatula. Menatapnya dengan tajam, dia memarahi, Apa terburu-buru? Sudahkah kau mencuci tangan dan wajahmu? Gunakan pasta gigi untuk menyikat gigimu. Kripple segera mengambil air untuk mencuci tangan dan wajahnya. Dia kemudian meminta apoteker untuk pasta gigi dan menggunakan sikat gigi kayu untuk menggosok giginya. Nenek si memanggil kinmu dan mereka berdua bergegas menyajikan hidangan dan mengambil nasi. Oltma mengatur meja dan kursi dan tak lama kemudian semua penduduk desa di desa Lansia penyandang cacat duduk di depan meja. Kinmu menempatkan satu set sumpit dan mangkuk untuk semua orang sebelum membawa kepala desa dan menempatkannya di kursi sebelum duduk. Kinmu bangkit untuk menuangkan anggur untuk setiap penduduk desa sebelum menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Nenek si mengangkat cangkir anggurnya dan hampir menangis. Tukang daging mengeluh, mengapa kamu menangis pada hari yang penuh kegembiraan? Kamu jelas ingin dia pergi keluar di hatimu namun kamu masih tidak tega melihatnya pergi. Wanita memang sentimental. Nenek terbang dengan marah dan menatapnya dengan marah. Dia kemudian tersenyum dan berkata, hari ini adalah hari kegembiraan untuk kinmu jadi aku tidak akan membungko ke levelmu. Mu'er, semuanya, mari kita bersulang. Semua orang menghabiskan cangkir dengan satu tegukan dan kinmu terkeke saat menuangkan anggur untuk semua orang lagi. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati berkata, semoga semua orang akan menggunakan kekuatan yang lebih rendah dan bersikap santai padaku. Jagal tersenyum, jangan terlalu sombong. Kamu mungkin sudah terkapar di tanah setelah tes pertama. Tepi mata Nenek si berubah merah lagi, Mu'er, jangan lupa untuk sering kembali mengunjungi kami setelah Anda meninggalkan desa. Jagal tersenyum, dia mungkin mengalahkan kalian semua, tetapi dia tidak bisa mengalahkan saya. Nenek si marah lagi dan menempelkan wajahnya ke mangkuk sambil memukul kepalanya dengan sumpitnya, kamu terlalu banyak bicara. Mu'er ku adalah tubuh tuan, dia pasti akan mengalahkanmu sampai kamu menangis untuk orang tuamu. Jagal menangis untuk orang tuanya dan memohon pengampunan berulang kali sebelum Nenek melepaskannya. Setelah sarapan, kinmu membersihkan peralatan makan dan kepala desa bertanya, apakah semua orang menyegel sisa harta surgawi? Semua orang menganggup diam-diam. Kalau begitu mari kita mulai. Oltma berjalan keluar dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Mu'er, kamu telah mempelajari skill tinju kamu dari saya, oleh karena itu, kamu pasti akan kalah jika kita berkompetisi dalam skill tinju. Kamu dapat mengeksekusi apapun yang telah kamu pelajari. Selama Anda mengalahkan saya, itu akan dianggap sebagai umpan. Kinmu membungkuk dan raungan naga bisa didengar. Kivitalnya berubah menjadi naga hijau yang melingkari tubuhnya dan dia berkata dengan tegas, aku ingin menggunakan keterampilan kepalan tangan untuk mengikuti ujian kakek ma. Oltma tersenyum, ambisius. Namun, dengan cara ini Anda mungkin tidak dapat lulus ujian pertama. Keduanya mengulurkan tangan mereka dan Kinmu tiba-tiba membuat langkah pertama. Dengan Kivitalnya meledak, Tempes of the Nine Dragons dieksekusi dalam pukulan pertamanya. Kivitalnya yang agung meledak dengan pukulan dan tanda naganya yang samar-samar terlihat di udara. Demikian pula, Oltma juga menggunakan Tempes of the Nine Dragons untuk menghadapinya, apakah Anda mencoba untuk bersaing dengan transformasi di pasukan naga kami? Ledakan. Oltma memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Seolah-olah raksasa-raksasa berbobot puluhan telah bertabrakan dengannya, membuatnya terbang mundur dan menabrak bengkel mute. Menghancurkan bengkel itu tidak menghentikannya untuk terbang mundur. Di udara, ia tanpa sadar mengaktifkan harta karun surgawi lima elemennya dan dengan dengung, kekuatan mengerikan di harta karun surgawi lima elemennya meledak dan ia akhirnya berhenti. Namun, pada saat ini, kemeja di punggungnya meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi 49 naga hijau bergegas ke belakang saat mereka mengangkat angin kencang. Beberapa pohon poplar besar mengacak acak keras dari badai dan daun-daunnya tersebar secara acak. Oltma memutar pinggangnya dan mendarat di tanah dengan tatapan bingung. Kripple saat ini sedang makan troter babi yang direbus dan menjejalkan troter babi ke dalam mulutnya dengan shock, hanya menyisakan jari kaki di luar. Tukang daging saat ini sedang mengasah pisaunya dan batu asahan itu pecah dengan retak. Apoteker dan kepala desa sedang minum teh dan cangkir teh mereka semua meledak. Tongkat bambu buta diperas menjadi potongan bambu dan tinta tuli telah tumpah di seluruh meja. Nenek si menghancurkan setumpuk mangkuk porselen, sementara naga betina hanya berdenting dan mengepakkan sayapnya kembali ke kandang ayamnya, merentangkan cakarnya untuk menutup pintu kayu kandang ayam. Apoteker memandang kepala desa dan berbisik, apa yang terjadi setelah kalian berdua keluar di malam hari? Bagaimana kultifasi kinmu meningkatkan begitu banyak? Kepala desa juga bingung. Dia tiba-tiba menyadari dan berbisik kembali, embryo rohnya telah terbangun untuk keempat kalinya. Dia mengatakan tidak ada yang berbeda dengan embryo rohnya, hanya saja kivitalnya sedikit berbeda. Sudut-sudut mata apoteker berkedut ketika dia bergumam, ini sedikit berbeda. Bagaimana aku tahu dia sedikit berbeda sebenarnya beberapa kali kenaikan kivital, kepala desa juga bergumam. Bab 93, surga mencobol switching matahari. Aku kalah. Oltma menghembuskan nafasnya yang keruh dan tersenyum puas, kekuatan brutal dapat mengatasi segalanya. Mu'er, kekuatan dalam kekuatanmu bisa menutupi kekurangan dalam gerakanmu. Kamu telah berlalu, itu benar, mengapa kamu kultivasi meningkat begitu banyak dalam waktu yang singkat. Bahkan aku tidak bisa melepaskan kekuatanmu. Kinmu menghela nafas lega dan tersenyum, dalam perjalanan kembali setelah keluar dengan kepala desa, embryo rohku. Kepala desa segera memberikan beberapa batuk dan Kinmu bingung, kepala desa, ada apa? Aku terkejut dengan kepindahanmu barusan. Kepala desa memberikan dua batuk lagi dan bertanya, kamu sudah lulus tes pertama jadi bagaimana dengan yang kedua. Kripple mengeluarkan troter babi di mulutnya dan berjalan terpincang-pincang sambil tertawa. Mu'er, mari kita tidak bersaing keterampilan tinju dan bersaing keterampilan kaki sebagai gantinya. Angkat kepala anda dan lihat, apakah anda melihat awan di sana? Kinmu mengangkat kepalanya dan hanya melihat awan putih perlahan melintas. Kripple tersenyum, mari kita rebut kekuatan kaki kita dan lihat siapa yang bisa mencapai awan itu dulu. Kinmu ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Kripple tersenyum hangat, kamu masih muda. Aku suka anak-anak jadi aku akan membiarkan kamu memulai. Kinmu juga tersenyum hangat, saya menghormati orang tua sehingga anda bisa pergi dulu. Kamu masih muda, kamu duluan. Tubuh lamamu sudah tidak bagus lagi. Kamu masih harus pergi dulu. Keduanya mengenakan senyum palsu di wajah mereka dan dengan sopan mendorong satu sama lain untuk bergerak terlebih dahulu. Tukang daging mengangkat kedua pisaunya dan berteriak, berhentilah bertele-tele. Awan itu hampir melayang. Jika kau masih belum lari, patua, aku akan mencincang kalian berdua. Kinmu dan Kripple benar-benar meledak seperti badai pada saat yang sama. Kinmu berulang kali melangkah saat angin berkumpul di bawah kakinya. Tiba-tiba dia naik ke langit saat kakinya menginjak badai. Namun, Kripple sudah selangkah lebih cepat darinya. Kinmu menekan telapak tangannya, dan angin di bawah kaki Kripple langsung bertiup ke tanah, membuat Kripple menggoyang-goyangkan anggota tubuhnya saat dia jatuh dari langit. Kinmu segera bergegas maju dan melewati Kripple. Tepat ketika dia akan melakukan perjalanan di atas angin, dia tiba-tiba merasakan kedua kakinya menegang saat mereka diikat bersama, menyebabkan dia langsung menabrak kepala terlebih dahulu ke tanah. Kripple tertawa ketika cambuk Kivital muncul di tangannya dan mengunci kaki Kinmu. Kinmu jatuh dari langit dan sesepu ini yang kehilangan kaki menginjak tubuhnya untuk naik ke langit. Namun, pada saat ini, Kivital Kinmu meledak dan membentak cambuknya. Memeluk kaki Kripple, dia menendang kakinya ke wajah Kripple. Dengan suara keras, keduanya jatuh ke tanah, mengangkat semua debu dan asap. Kruk Kripple menyentuh tanah dan mengeksekusi keterampilan kaki pilfering surga yang sempurna untuk menyerang Kinmu. Berbaring di tanah, Kinmu hanya menyerang tongkatnya dan memberikan tendangan yang tak terhitung jumlahnya. Ditendang belasan kali oleh Kripple, Kinmu akhirnya menendang kruk Kripple menjadi berkeping-keping. Berdiri dengan satu kaki, Kripple memarahi dengan marah. Raskal, siapa yang mengajarimu begitu jahat? Mendorong kedua tangannya di tanah dengan berat, Kinmu berputar terbalik ke langit. Kripple mencibir, membengkokkan satu-satunya kakinya, dia melompat ke langit dengan lompatan. Sama seperti dia melompat, Kinmu yang ada di atasnya segera memberinya pukulan. Kripplenya berubah menjadi black tortoise vital key dan tanda air segera muncul di udara, yang berubah menjadi naga air yang bergegas menuju Kripple. Trik kecil Kripple terkikik dan angin keluar dari tangannya untuk menyerang naga air, menyimpang naga air. Key vitalnya kemudian berubah menjadi kaki yang tembus cahaya. Dengan kedua kakinya berlari, dia tampak seperti dia akan menyusul Kinmu. Kaki Kinmu terbelah dan melakukan kuda di udara. Mendorong udara dengan telapak tangannya, kepalanya terbalik dan kakinya kembali turun. Dengan kedua kaki bersatu, dia berlari kencang setelah Kripple dan tanpa ampun menyerang ke arah punggung Kripple. Saat mereka berdua berlari di udara, mereka mengeksekusi keterampilan kaki mereka dan mereka semua adalah gerakan tercelah. Sosok mereka bergeser tanpa batas, menyelaukan mata orang-orang di bawah yang melihat mereka. Tiba-tiba lengan Kripple bergerak seperti bayang-bayang yang bahkan hantu tidak bisa sadari ketika dia mengeksekusi skill tangan surga Pilfering. Sebelum Kinmu bisa mendeteksi serangannya, dia segera merasakan celananya melonggarkan dan celananya ditarik hingga ke pergelangan kakinya. Dia segera tersandung oleh dirinya sendiri dan tiba-tiba dia merasakan dingin di punggungnya karena kemejanya juga dilepas oleh Kripple untuk mengikat tangannya. Saat Kinmu jatuh dari langit, dia segera merobek bajunya dan menarik celananya. Ketika dia berlari dengan panik dan mengikat celananya, dia berteriak dengan marah, Kakek Kripple, kamu tidak mengajari saya gerakan ini. Kripple tertawa terbahak-bahak, jika Anda dapat mengejar saya, saya akan mengajari Anda. Kinmu mencibir dan dengan tinju, kekuatan tinju berbentuk naga langsung berlari maju di Kripple. Dengan teriakan heran, Kripple buru-buru mengubah langkahnya dan menghindar ke satu sisi. Kinmu membentukinya menjadi benang dan benang Kivital yang setebal lengan menyapu Kripple seperti ular besar. Jika dia harus dililit dengan benang Kivital, akan sulit baginya untuk membebaskan diri karena itu ketika Kripple mengelak lagi, Kinmu sudah menyusulnya. Dia kemudian berkata dengan enggan, baiklah, aku akan mengajarimu. Mereka berdua penuh senyum ketika mereka semakin dekat satu sama lain di udara. Kripple hendak menyerangnya ketika Kinmu tiba-tiba menyegel tiga jiwanya dan tujuh arwah sebelum menendang kakek tua ini turun dari langit. Jatuh. Kripple menabrak tanah dan menciptakan lubang berbentuk manusia. Dia kemudian perlahan merangkak keluar dari lubang, menangis karena sukacita, seperti yang diharapkan dari yang saya ajarkan, dia tidak mudah memercayai orang lain. Kinmu dengan cepat menyusul awan di langit sebelum berlari secara diagonal ke bawah lagi. Berlari beberapa langkah ke depan saat dia mendarat di tanah, dia akhirnya berhenti. Kripple tersenyum, aku berjanji padamu sekarang dan aku tidak akan kembali pada kata-kataku. Ketika kamu lulus tes ke-9, aku akan mengajarimu surga pilfering soon switching hand. Kinmu sangat gembira. Jagal mengayunkan pisaunya dan tersenyum, muer, apakah kamu perlu istirahat? Kinmu segera menganggup dan duduk untuk beristirahat. Dia minum teh untuk merehidrasi dirinya sendiri dan setelah beristirahat cukup lama, dia berlari kembali untuk mengganti satu set pakaian. Wajah bacar langsung berubah hitam ketika dia bergumam, kamu memiliki kultivasi yang begitu padat jadi mengapa kamu masih perlu istirahat? Mengapa kamu tidak bisa hanya bertarung? Jika kamu hanya bertarung aku mungkin masih memiliki kesempatan untuk menang. Beberapa waktu kemudian, Kinmu pergi ke bengkel yang amruk dan mengambil babi pembantaian pisau lainnya. Dengan dua babi pembantaiannya saling bersilangan, dia berteriak, kakek bacar, aku sudah selesai istirahat. Tukang daging mencibir, awalnya kamu hanya menggunakan satu pisau, mengapa kamu menggunakan dua pisau sekarang? Kinmu mencengkeram pisau secara normal dan membantu yang lain dalam pegangan terbalik. Ekspresi bacar berubah serius dan juga menggenggam pisaunya di tangan kiri. Jagal kemudian tersenyum dingin, Anda ingin bertarung jarak dekat dengan saya. Anda masih terlalu berpengalaman. Apoteker batuk dan mengingatkan, Tukang daging, tanpa bagian bawah tubuh Anda, jika dia dekat dengan Anda, Anda berada pada kerugian yang sangat besar. Anda tidak memiliki otot sebanyak dia. Wajah bacar berubah menjadi hitam lagi dan berkata dengan kesal, dia tidak akan bisa mendekatiku. Dia akan diblokir di luar oleh keterampilan pisauku. Oltma mengingatkan, kivitalnya pada tidak normal dan dua sampai tiga kali lebih banyak dari milikmu. Jika pisaumu menyentuh pisaunya, pisaumu akan lepas dari benturan. Kamu juga akan terpesona olehnya. Kamu hanya bisa menang dia dalam teknik. Lalu apa gunanya bertarung? Tukang daging marah dan menusuk kedua pisaunya ke tanah. Sambil memutar bola matanya, dia tersenyum, Duduklah, Mu'er. Kami tidak akan menggunakan pisau dan hanya mendengarkan satu sama lain kekuatan, satukan tangan kami. Kinmu menusukkan babi pisau pembantaian ke tanah dan duduk di depannya. Menggunakan tangan mereka sebagai pisau, mereka berdua saling menempelkan telapak tangan dan menutup mata. Mereka menyimpulkan pergerakan otot lawan dan sirkulasi kivital melalui merasakan perubahan kekuatan di telapak lawan. Begitu salah satu dari mereka memahami distribusi kekuatan lawan, orang akan mengincar kelemahan dan menghabisi musuhnya dengan pisau tunggal. Ini adalah kunci untuk mengangkat pisau dari terlarang. Mengangkat pisau dari yang terlarang, kendaraan dan kuda seperti petir, memasuki istana sendirian, keluar dengan kepala kaisar di tangannya. Arti dari puisi ini adalah ketika saya mengangkat pisau dan berjalan keluar dari istana terlarang kaisar, kuda-kuda dan kendaraan-kendaraan terdengar seperti gemuruh guntur di luar ketika banyak pria dan kuda menghalangi jalan saya. Itu karena aku telah membantai jalan ke istana sendirian dan membawa kepala kaisar di tanganku. Kemuliaan dalam gerakan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh gerakan lain. Liar, penghinaan, dan mengabaikan segalanya. Namun, langkah ini adalah langkah yang paling khusus pada tekniknya di antara keterampilan pisau bacer. Untuk itu diperlukan kendali ekstrim atas kekuatannya sendiri dan juga paham ekstrim akan kekuatan lawan. Ini adalah ciptaan puncak di antara teknik pertempuran di fine art. Saat kedua telapak tangan menyentuh, Kinmu langsung bisa merasakan gerakan otot, sirkulasi kivital dan distribusi kekuatannya dan milik lawan. Dia langsung menyadari bahwa kivital jagal lebih rendah daripada miliknya dan dalam sepersekian detik itu ketika dia menggunakan tangannya sebagai pisau untuk menyerang, tukang daging sudah merasakan perubahan kekuatannya dan telah memblokir di muka saat menggunakan tangannya yang lain untuk membelah ke arah Kinmu. Kelemahan Tukang daging masih memiliki teknik yang lebih baik. Tidak peduli apakah itu reaksi atau pengalaman, dia jauh melampaui Kinmu. Namun, ketika jagal memblokir pisau Kinmu, dia kemudian melihat sesuatu yang salah dan terbang mundur. Dia tertiup angin dari desa dan menabrak hutan dengan kekuatan pisau tangan Kinmu. Melihat ke bawah, Kinmu melihat bahwa kemeja yang baru saja dia ganti itu terbelah oleh pisau bacer. Dia pikir itu panggilan akrab. Kultifasinya terlalu kuat karena itu meskipun keterampilan pisaunya tidak sebagus jagal, dia bisa membanjiri dia dengan kultifasinya. Aku kalah. Tukang daging melompat dari hutan dan mendarat di desa. Dengan kedua tangannya menopang tanah, dia melepaskan tembakan tanpa ragu, aku kalah. Apoteker dan tuli, tidak perlu bagi kalian berdua untuk bersaing. Kultifasi Anda pasti lebih rendah daripada miliknya. Diff mencibir, siapa bilang aku akan bersaing dengan kekuatan sihir dan kultifasi kita untuk melihat siapa yang lebih baik dalam bertarung. Muir, aku sudah menggambar dua naga. Swosh. Dengan menjabat tangannya, dia membuka gulungan lukisan dan menggantungnya di tiang. Dua naga tinta yang hidup dan seperti manusia berdiri di atas kertas dan sepertinya mereka siap untuk terbang ke langit kapan saja. Namun yang aneh adalah kedua naga itu tidak memiliki mata. Aku sudah mengajarimu jalan melukis dan kaligrafi selama bertahun-tahun ini dan jalan melukis dan kaligrafi tidak seperti metode pertengkaran bodoh itu. Ini hal yang penting bagi orang-orang cerdas dan membutuhkan pemahaman. Tuli meletakkan kuas dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah menggambar dua naga ini menggunakan seni surgawi dan selama mata mereka dicat, mereka akan dapat berubah menjadi naga dan terbang pergi. Namun, dengan budidaya spirit embryo rilem, tidak mungkin untuk mengarahkan mata dan menghidupkan naga. Namun, jika budidaya tidak cukup, itu harus bergantung pada teknik melukis Anda. Saya telah mengajari Anda cara melimpahkan jiwa surgawi dengan sebuah titik dengan menggunakan kepekaan timbal balik. Hari ini aku akan menyaingi kepekaan timbal balikmu dengan milikku dan melihat siapa di antara kita yang bisa menghabisi kedua naga ini dan membiarkan naga itu terbang tinggi ke langit. Bab 94, Lukisan Naga dan Titik-titik Mata Saat dia mengatakan itu, semua orang di desa berseru dengan kagum. Kepala desa menganggupkan kepalanya dan tersenyum, Tuli benar-benar luar biasa, cara yang elegan untuk bersaing. Memberi jiwa surgawi dengan titik dengan kepekaan bersama, untuk merebut sifat dunia dan tidak lebih dari itu. Kinmu pergi ke depan dan memberi hormat kepada Tuli sebagai murid. Ekspresi tunarungu sedikit berubah dan segera dihindari, Kamu dan aku memiliki kompetisi, Oleh karena itu, tidak ada guru atau murid. Kamu dan aku sama-sama murid sekarang, Oleh karena itu kita akan saling menyapa satu sama lain. Hanya setelah kompetisi aku bisa menjadi milikmu guru. Kinmu tahu dia selalu menangani hal-hal aneh, Oleh karena itu, dia segera memberi hormat kepada Tuli sebagai setara dan Tuli juga membalas rasa hormatnya. Masing-masing mengambil sikat dan berdiri di depan lukisan itu, memandanginya. Menggunakan kekuatan sihir sebagai seni surgawi dan menghiasi naga pada lukisan itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun, dengan kurangnya budidaya kekuatan sihir, itu akan melibatkan sifat dunia jika seseorang masih bisa memberikan pikiran kepada naga dalam lukisan dengan menghiasi mata dengan konsepsi artistik. Kinmu telah belajar melukis, kaligrafi, membaca dan menulis dari Tuli. Meskipun dapat dikatakan bahwa Tuli telah mengajarinya banyak dan Kinmu memiliki dasar yang cukup kuat dalam teknik melukis setelah melukis sejumlah lukisan, itu masih pertama kalinya baginya untuk mencoba memberikan kehidupan kepada sebuah lukisan. Satu titik sensitivitas timbal balik untuk melimpahkan jiwa kepada manusia atau objek dalam lukisan itu adalah sesuatu yang telah diajarkan oleh Tuna Rungu sebelumnya, tetapi Kinmu tidak pernah berhasil. Pertandingan ini jauh lebih sulit daripada beberapa pertandingan sebelumnya. Kinmu memusatkan perhatiannya pada naga di lukisan yang ada di depannya. Naga ini terlalu hidup seperti itu karena tatapannya mendarat di atasnya, dia benar-benar merasa seperti itu naga dalam lukisan itu perlahan-lahan bergerak dan mengubah posisinya terus-menerus. Teknik melukis Tuna Rungu sungguh luar biasa. Bahkan mata belum tertuju, dia sudah merasa bahwa naga di lukisan itu akan melambung ke langit. Kinmu memegang kuas namun dia tidak mulai melukis. Naga di lukisan itu tepat di depannya, jadi bagaimana ia harus memusatkan perhatian. Dia merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia menancapkannya, akan sulit baginya untuk menghidupkan naga ini. Tidak peduli di mana dia bertitik, itu akan salah. Muir, robek lukisan tuli dan kamu akan menang. Nenek si tidak bisa membantu tetapi bergumam pada Kinmu dengan pelan. Div memutar matanya ke arahnya, metode jahat dan tidak lasim. Saya mengajar Muir cara membaca buku-buku suci, oleh karena itu, dia bijak dan orang suci di hati. Dia tidak akan membuat langkah jahat seperti Anda. Nenek si marah. Kepala desa tersenyum, Nenek, jangan ikut campur dalam pertarungan mereka. Testunarumu untuk pertandingan ini sangat cerdik. Nenek si hanya bisa menahan amarahnya. Di mata Kinmu, hanya naga di lukisan itu yang tersisa. Desa itu tidak ada lagi di matanya dan hanya lukisan itu yang melayang di depannya. Beberapa saat kemudian, lukisan itu juga menghilang dan yang tersisa hanyalah naga yang dicat dengan tinta. Di matanya, naga ini terkadang berenang ke atas dan terkadang berenang ke bawah, sementara di waktu lain ia juga berenang ke kiri dan ke kanan. Kadang-kadang melayang di udara, kadang-kadang melingkar dan kadang-kadang rentan di lantai. Ia akan mengangkat kepalanya, mengayun-ayunkan ekornya, meluncur seperti naga, bermain dengan air, meludahkan api, dan kilat yang membuat semua jenis aneh karena begitu pintar. Kinmu merasa seperti dia telah menjadi naga di lukisan itu, namun, dari sudut ini, semua yang ada di matanya hitam karena dia masih merindukan matanya. Dia mencoba yang terbaik untuk keluar dari kegelapan ini tetapi dia tidak tahu bagaimana membuka matanya. Dia ingat pilar naga di border Dragon City dan tulang naga serta jiwa naga di Surging River Dragon Palace. Dia ingat patung-patung di desa dan sentuhan makhluk surgawi. Patung dewa yang dipahat oleh makhluk surgawi juga merupakan bentuk seni. Keterampilan yang luar biasa dan rahmat mendalam yang diukir di dalamnya tampaknya melimpahkan jiwa ke patung-patung dan membiarkan mereka melindungi reruntuhan besar seperti dewa. Setelah beberapa waktu, Kinmu merasa bahwa garis cahaya secara bertahap muncul dalam kegelapan. Seolah-olah naga itu perlahan membuka matanya. Ketika semua kegelapan di depan matanya telah bubar, jejak semangat muncul dari mata Kinmu. Dia mengangkat kuasnya dan menghiasi mata naga itu. Memberi jiwa surgawi dengan titik menggunakan kepekaan timbal balik. Dengan kuas ke bawah, naga di lukisan itu langsung hidup di atas kertas. Menggelengkan kepalanya dan mengayunkan ekornya, tiba-tiba terbang ke langit dari kertas dan bermain-main di antara awan. Hanya kertas putih yang tersisa di lukisan itu dan tidak ada setengah tetes tinta. Kinmu menatap kosong. Dia sebenarnya berhasil. Dia benar-benar berhasil menghiasi lukisan naga untuk hidup. Naga itu terbang di langit sejenak dan segera berubah menjadi tinta, mewarnai awan menjadi hitam. Kinmu segera memandang ke arah tuli hanya untuk melihat bahwa dia sudah mencuci kuasnya dan menggantungnya kembali di rak. Dia tidak menatap mata untuk naga di lukisan di depannya. Kinmu langsung menyadari, kakek tuli, Anda membiarkan saya menang. Div menggelengkan kepalanya, aku tidak membiarkanmu menang. Ketika aku seusiamu, aku tidak memiliki pencapaian setinggi itu. Ujianku bukan tentang menang atau kalah. Seorang guru harus memberikan pengetahuannya kepada muridnya. Memuridkan dan menyelesaikan keraguannya. Saat ini saya memberikan jalan saya kepada Anda jadi mengapa saya harus peduli tentang menang atau kalah. Apoteker berseru dengan kagum, tuli, Anda memiliki hati seorang guru yang sangat saya kagumi. Muer, ujian saya bukan tentang bersaing dengan Anda juga dan sebaliknya, saya ingin Anda memperbaiki obat. Pergi ke kebun herbal di luar desa dan mengumpulkan 30 tanaman yang sangat beracun untuk disuling menjadi obat suplemen hebat. Setelah obat selesai, Anda harus mengkonsumsinya. Jika suplemen Anda, Anda akan lulus tes. Jika Anda keracunan dan mati, Anda harus terus tinggal di desa. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana dia bisa tetap di desa jika dia meninggal karena keracunan. Tujuan apoteker sangat jelas. Untuk menggunakan 30 tanaman yang sangat beracun untuk membuat obat suplemen hebat akan membutuhkan seseorang yang sangat mahir dalam pengetahuan medis. Jumlah masing-masing ramuan, untuk menggunakan daun atau akar, untuk menggunakan serbuk sari atau kelopak, untuk merebusnya atau untuk menyembuhkannya, semua ini memerlukan penelitian yang cermat. Selain itu, apoteker tidak memberitahu resepnya dan membiarkannya memutuskan berapa banyak ramuan yang harus ia gunakan dan bagaimana ia harus meramu obat sehingga racun akan saling berlawanan dalam siklus penuh untuk menjadi suplemen yang hebat dengan pengetahuan obatnya sendiri. Dalam proses meramu, panas juga sangat penting. Kinmu harus menggunakan penilaiannya sendiri dari pengalamannya dalam meramu obat untuk memutuskan kapan ramuan harus ditempatkan, apakah itu harus dalam bentuk bubuk atau potongan-potongan, kontrol panas, dan waktu yang diperlukan untuk merebus ramuan. Kesalahan sekecil apapun akan membuat dunia berbeda. Jika ada kesalahan di bagian manapun, semua kerja keras Kinmu akan sia-sia dan dia akan menyusun zat yang sangat beracun untuk meracuni dirinya sendiri. Kinmu berdiri di sisi kebun ramuan apoteker dan melihat ramuan di dalamnya. Bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, dia menghitung toksisitas semua tanaman di kebun dan bertanya-tanya bagaimana cara mencocokkan mereka, bagaimana cara menetapkan penguasa dan menterinya, bagaimana menaklukkan naga dan harimau, bagaimana menyeimbangkan yin dan yang. Setelah beberapa waktu, ia kemudian datang ke kebun ramuan untuk mengumpulkan ramuan dengan hati-hati. Ketika dia mengumpulkan ramuan ke-29, Kinmu berhenti mengumpulkan dan dengan hati-hati menangkap lima tambalan terbang dari daun ramuan beracun. Menjepit kepalanya dan melepaskan sayapnya, dia mengambilnya sebagai obat beracun ke-30. Kinmu kembali ke desa dan menggunakan kivital untuk menyembuhkan rimpang beberapa tanaman obat untuk menghaluskan kelebihan energi obat. Beberapa herbal dikukus dengan air dan beberapa dipanggang untuk mengeluarkan air. Setelah sibuk untuk waktu yang lama, sekarang ia mulai meramu obat. Apotek berdiri tidak jauh dari situ dan mengamati setiap langkah dan metode serta cara dia menggunakan kivitalnya sambil menganggupkan kepalanya dalam diam. Saat Kinmu meramu obatnya, dia menggunakan kivitalnya untuk menopang kuali besar di udara. Melemparkan ke-30 ramuan ke dalam kuali, ia tidak menambahkan air dan malah menggunakan kivitalnya yang tak tertandingi untuk menyehatkan herbal, menggunakan kivitalnya yang tidak memiliki atribut untuk mengekstrak energi obat dari obat-obatan. Apotek memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi. Ini adalah teknik unik Kinmu dan bahkan dia tidak akan bisa mempelajarinya. Kivitalnya memiliki atribut dan herbal juga memiliki atributnya sendiri. Vital ki akan merusak properti obat. Hanya Kinmu yang tidak memiliki atribut dalam kivitalnya sendiri yang dapat menggunakan metode ini, teknik ini, untuk mengekstrak energi obat. Kinmu menjadi lebih berhati-hati saat dia membagi kivitalnya menjadi 30 helai dan masing-masing dari mereka meresapi satu jenis obat. Pada saat yang sama, Vermillion Bird Vital Ki meledak dari tangan yang menopang kuali besar dan berubah menjadi nyala api, menyebabkan energi obat di dalam kuali mulai menyatu bersama. Black Tortoise Vital Ki melonjak keluar dari tangannya yang lain ketika ia menggunakan uap air untuk membasahi energi obat, memperlambat proses sekering dan juga membersihkan ampas di dalam kuali. Setelah beberapa waktu, Kinmu tiba-tiba menggerakkan kuali besar ini dan suara gemerincing datang dari kuali. Ketika kuali besar telah berhenti berputar, ada pelet obat putih yang terus berputar di dalam kuali. Peletnya sangat jernih dan seperti manik-manik yang terbuat dari batu giyok putih gemuk. Kinmu mengulurkan tangannya dan mengambil pelet roh. Nenek si bertanya dengan cemas, Apoteker, apakah ada racun? Apoteker tersenyum, ketika muer mengkonsumsinya, Anda akan tahu jika ada racun. Kinmu membuka mulutnya dan memakan pelet semangat, jangan khawatir nenek, tidak ada racun dalam pelet semangat ini. Bang! Rambutnya tiba-tiba meledak dan tumbuh ke segala arah, menakuti nenek si dan yang lainnya. Kinmu segera berkata, Jangan khawatir, hanya saja saya tidak menyeimbangkan salah satu herbal dengan benar dan itu mempengaruhi air ginjal saya. Dengan air ginjal saya distimulasi, itu hanya membuat rambut saya tumbuh sedikit lebih tebal. Drani si menjawab dengan marah, ini sedikit lebih tebal. Rambut Kinmu masih tumbuh lebih lama dan lebih lama dengan panik. Rambutnya seperti rebung tumbuh secara vertikal ke atas. Hanya dalam waktu singkat, rambut itu sudah tumbuh 10 meter panjangnya. Setiap helai rambut berdiri tegak dan sangat keras. Kinmu merasa kepalanya semakin berat dan menjawab, Nenek, keuntungan terbesar dari pelet semangat ini terletak pada penyembuhan luka. Pelet semangat ini bisa membiarkan otot yang membusuk dengan cepat beregenerasi dan menyembuhkan otot yang sobek. Tulang yang patah juga bisa tumbuh dan tendon yang patah dapat terhubung kembali bersama-sama mi air ginjal hanyalah efek samping yang tidak signifikan. Rambutnya masih tumbuh dan semakin berat di kepalanya. Dia hampir tidak bisa menopang rambut panjang yang seperti ledakan di kepala. Apoteker menahan tawanya dan berkata, kamu telah lulus tes ini. Tukang daging? Bantu dia merapikan rambutnya. Jika terus tumbuh lebih panjang, lehernya akan patah karena tekanan. Jagal maju dan mencukur rambutnya menjadi 2-3 gerakan. Semua orang memandang mute ketika dia menggunakan handuk untuk menyekat tangannya dan menyaret tungku keluar dari bengkel yang runtuh. Mengambil dua irons musim dingin, dia melemparkannya ke tungku dan api di dalamnya langsung padam saat es terbentuk di dinding di dalam tungku. Mute berjalan pergi dan tersenyum, ah, ah, ah. Bab 95, pedang. Rambut kinmu akhirnya berhenti tumbuh dan mencapai pinggangnya. Dia mengambil ben untuk mengikat rambutnya dan pergi ke tungku dengan ekspresi serius. Nenek si mengerutkan kening, Mute, kamu sudah bisa mencium inter-iron essence di spirit embryo realm. Mute mengangguk. Granny si meludah dengan marah, kamu aneh. Apotheker, Blind dan yang lainnya semua mengangguk setuju, dan berkata serempak, aneh. Bisu, kau benar-benar aneh. Mute sangat bangga pada dirinya sendiri dan menyeringai dari telinga ke telinga. Inter-iron essence jauh lebih baik daripada inter-crystal iron karena itu adalah esensi yang diekstraksi dari inter-crystal iron. Inter-crystal iron bisa dilebur oleh api tungku dan ditempa menjadi senjata, tetapi udara dingin dari inter-iron essence bisa langsung memadamkan api tungku dan sangat sulit untuk dilebur. Melemparkan dua esensi besi musim dingin ke Kinmu, Mute jelas menginginkannya untuk mencium dua esensi besi musim dingin ini dan mengelas kedua potong itu menjadi satu sebelum menempanya menjadi senjata. Jika Kinmu bisa menyelesaikan ini, dia akan lulus ujiannya. Ki vital Kinmu beredar dan berubah menjadi vermilion bird vital ki. Dengan api menyala di telapak tangannya, dia memasukkan tangannya ke tungku dan tangan lainnya mulai bekerja pada bellow saat dia mencoba untuk menaikkan api di tungku untuk menyalakan karbon. Namun, ketika dia telapak tangan memasuki tungku, dia segera merasakan udara dingin yang menindas dan nyala api di tangannya hampir padam. Bahkan vermilion bird vital ki tampak seperti akan membeku. Mute senang dengan dirinya sendiri dan memberi isyarat kepada Tuli yang bertanya, maksudmu menyalakan tungku adalah salah satu ujian dan membutuhkan keterampilan. Ini melibatkan keajaiban pandai besi dan tidak bisa dinyalakan dengan kekerasan. Mute penuh senyum ketika dia tiba-tiba mendengar suara saat api di dalam tungku meledak. Karbon-karbon tersebut secara paksa dinyalakan oleh vermilion bird vital ki yang sangat kuat dan sangat keras di udara dingin dari inter-airan esensis. Tuli menatap Mute dengan simpati, tidak bisa menyalakan api dengan kekuatan kasar hanya dengan jelas berarti bahwa kultifasi anda di spirit embryo realm masih kurang. Apa yang dimiliki Muir adalah kekuatan yang cukup kasar, oleh karena itu, ia mampu menyalakan api tanpa kahlian. Mute memberi isyarat dengan marah dan Tuli tersenyum, kamu rubah licik. Tungku api dari karbon tidak cukup kuat untuk mencium esensis besi musim dingin, jadi ternyata kamu masih punya trik lain di lengan bajumu. Kin Mu menyalakan api tungku dan segera membangkitkan ki vitalnya untuk mendorong api tungku secara maksimal. Namun, esensi besi musim dingin tidak akan mencium atau bahkan memerah karena panas. Kin Mu mengerutkan kening. Tiba-tiba kedua tangannya masuk ke tungku dan meraih dua esensi besi musim dingin dan menggunakan overload body 3 elixir teknik. Embryorohnya juga mulai mengamuk dan ki vital di luar embryoro itu seperti tungku api besar saat mendorong vermilion bird vital ki ke batasnya. Esensi besi musim dingin di tangannya berangsur-angsur menjadi merah panas dan tidak lama kemudian, zat besi cair mulai menetes ke bawah. Kin Mu membiarkan besi cair menetes ke pintu air dan dua potong esensi besi musim dingin meleleh lebih cepat dan lebih cepat. Tidak lama kemudian, esensi besi musim dingin semuanya mencair dan besi leleh itu larut bersama. Tuli memandangi bisu yang tercengang, apa yang kamu coba untuk mengujinya lagi? Mu Teh kecewa. Niat aslinya adalah untuk menguji kemampuan menempakinmu. Untuk melebur esensi besi musim dingin, pertama-tama harus menyalakan kompor, namun, panas dari kompor tidak dapat mencium esensi besi musim dingin. Tapi selama kultivasi seseorang cukup padat, dia masih bisa menggunakan vermilion bird vital ki untuk melembutkan esensi besi musim dingin. Dalam bayangannya, Kin Mu akan melembutkan dua esensi besi musim dingin ini dan memukul mereka berulang kali dengan palu untuk menyatukan mereka sebelum menempa menjadi senjata. Namun, dia tidak berharap ki vital Kin Mu menjadi kuat di luar kepercayaan dan dia langsung mencairkan dua esensi besi musim dingin dengan ki vitalnya. Tujuannya adalah untuk menguji keterampilannya tetapi Kin Mu berhasil melakukannya juga dengan menggunakan kekuatan kasarnya untuk membanjiri keterampilan yang dibutuhkan. Lebih jauh lagi, itu bahkan lebih sederhana, membuat Mu Teh tidak bisa berkata apa-apa. Suara dentang logam yang menyerang terdengar saat Kin Mu mengayunkan palu besinya, menembakkan percikan api ke segala arah. Setiap serangan mengandung ki vital yang kuat sementara ia menggunakan vermilion bird vital ki untuk melembutkan dan black tortoise vital ki untuk mendinginkannya saat ia menahannya dengan memukul. Dia memukulnya berkali-kali dan secara bertahap pisau pemotongan babi terbentuk. Mu Teh memeriksanya dan menganggupkan kepalanya lemah. Kin Mu telah lulus tes ini. Memalsunya menjadi pisau, Kin Mu menguji ketajamannya dan sangat puas. Dia akhirnya memiliki senjata yang dibuat sendiri. Blind tersenyum, Mu Er, jangan menguji pisaumu terlebih dahulu, kamu belum lulus ujianku. Kali ini kita akan bersaing dalam melafalkan puisi. Wajah Kin Mu berubah putih saat dia bergumam, kakek buta, aku pasti tidak akan memenangkanmu. Tuli mencabut kedua telinganya dengan pop yang berarti dia tidak akan mendengarkan. Nenek Sidan yang lainnya juga memiliki wajah jijik ketika mereka berkata, Blind, ubah ke sesuatu yang lain. Blind menggaruk kepalanya tetapi dia tidak bisa menolak semua orang, kalau begitu mari kita bersaing dalam keterampilan tombak. Untuk mengumpulkan Ki sebagai tombak. Membuang tongkat bambu, lima jarinya terbuka dan black tortoise vital Kinnya langsung berubah menjadi air yang mengalir ketika tombak naga air muncul di tangannya. Ki vital Kin Mu meledak dan tombak naga api muncul. Keduanya bergerak dan tombak besar di tangan mereka terus bergetar seperti naga beracun menunggu kesempatan mereka untuk menerkam keluar dari jurang. Mereka berdua saling melingkari terus-menerus, tetapi tombak naga air dan naga api tidak pernah menyentuh satu sama lain. Kin Mu membangunkan mata langitnya dan pandangannya mendarat di buta untuk mencari kesalahan tetapi dia tidak pernah bisa menemukannya. Buta mungkin buta tetapi dia tidak menunjukkan kesalahan. Tidak salah kalau begitu aku akan membuatnya. Berputar satu sama lain selama beberapa waktu, Kin Mu tiba-tiba memberikan injakan dan tanah tenggelam saat lubang besar diinjak-injak olehnya. Getaran di tanah membuat pijakan blind tidak stabil. Suara mendesing. Tombak naga api di tangannya menusuk, tetapi blind malah tersenyum. Tombak naga airnya dilepaskan kemudian tetapi tiba lebih dulu saat dia menikam ke arah Kin Mu. Meskipun Kin Mu telah menusuk pertama, tombak blind lebih cepat dari Kin Mu saat menusuk ke dadanya. Kin Mu tersenyum ketika air mengalir di dadanya ketika pusaran air muncul dan memblokir tombak blind. Tombak naga air di tangan blind segera meledak terpisah dan dia terbang mundur dari ledakan itu. Tombak panjang di tangan Kin Mu meledak secara dramatis dan berubah menjadi naga api saat menusuk dada blind. Mendarat di tanah dengan flip, blind terhuyung-huyung dan segera membangkitkan harta surgawi yang telah disegel untuk mendapatkan kembali pijakannya. Dia berteriak dengan marah, Kamu curang, menggunakan dua jenis kivital pada saat yang sama. Kamu telah kehilangan dalam hal keterampilan. Kamu hanya mengandalkan tubuh atasanmu vital ki untuk menggertaku. Kin Mu bergumam, kakek buta, apakah Anda ingin mengulanginya? Kemarahan blind berubah menjadi kegembiraan ketika dia berkata, bukankah overload body dimaksudkan untuk menindas orang lain? Oleh karena itu, kamu sudah lulus ujian. Nenek, giliranmu. Nenek sih memandang Kin Mu yang baru saja menang dengan tatapan yang rumit. Mu'er, bagiku, kamu sudah lulus ujianku. Ketika kamu telah berjuang melalui 360 kamar, kamu sudah lulus. Kin Mu sedikit terpana, nenek. Anak mana yang tidak akan meninggalkan rumah mereka suatu hari? Nenek sih berbicara dengan suara rendah, ketika mereka dewasa, mereka semua harus pergi. Aku tidak bisa menahanmu di sisiku selamanya. Kakek tua ini sudah membiarkanmu lulus ujian dan akan egois bagiku untuk tidak. Dia membawa keranjangnya dan kembali ke kamarnya, menutup pintu. Kin Mu bingung kata-kata. Kepala desa batuk untuk membuatnya sadar kembali dan berkata, Mu'er, jika Anda lulus ujian saya, Anda akan dapat meninggalkan desa lansia cacat, meninggalkan reruntuhan besar dan pergi ke dunia luar untuk pengalaman. Kin Mu berbalik dan menjawab, Kepala desa, tolong beri tahu saya. Kepala desa tersenyum, Apa yang diajarkan kakek tua kepadamu adalah semua kemampuan bagimu untuk bertahan hidup di dunia ini. Matua mengajarimu kekuatan dan martabat. Tukang daging mengajarimu keberanian dan tak kenal takut. Tuli mengajarkanmu seni dan keanggunan. Kripal mengajarimu untuk mencalonkan diri. Hidup dan kecakapanmu blind mengajarimu untuk melihat melalui fasad dan melihat kebenaran. Apoteker mengajarimu cara meramu obat-obatan dan menyelamatkan hidup. Nenek mengajarimu kebijaksanaan dan kebaikan. Mute mengajarimu fleksibilitas dan ketenangan. Dan yang bisa aku ajarkan padamu adalah penguasa, untuk menggunakan hati nurani anda sebagai penguasa untuk mengukur kebaikan dan kejahatan. Angkat pedang anda. Kinmu mengeluarkan junior protector sword dan mengangkatnya di depannya. Bagian belakang pedang telah memisahkan bila pedang menjadi dua sisi. Satu sisi memantulkan wajah kinmu dan sisi lain juga memantulkan wajah kinmu. Ada empat sisi pedang. Sisi yang menghadapmu adalah hatimu dan satu sisi baik dan sisi lainnya jahat. Kepala desa melanjutkan dengan tenang, sisi yang menghadap musuhmu adalah hati nurani musuhmu. Satu sisi baik dan sisi lain jahat. Pedang adalah penguasamu yang digunakan untuk mengukur baik dan jahat. Pedang digunakan untuk mengukur kebaikan dan kejahatan. Itu digunakan untuk mengukur milikmu juga sebagai musuhmu. Skill pedang digunakan untuk mengukur baik dan buruknya musuhmu juga milikmu. Aku akan memberikan bentuk pertama dari skill pedangku. Setelah kamu mempelajarinya, itu akan dianggap sebagai lulus dan kamu akan dapat tinggalkan desa. Kinmu menjadi bersemangat. Kepala desa akhirnya memberikan gerakan pedang kepadanya. Hati Old Ma, Blind dan yang lainnya sedikit tersentak ketika mereka melihat kepala desa. Nenek si juga mendorong membuka pintu kamar dan melihat ke atas. Kepala desa akhirnya akan memberikan keterampilan pedang kepada Kinmu. Ini mungkin masalah kecil di mata orang lain tetapi di mata mereka, itu adalah peristiwa yang sangat besar. Terutama untuk apotekar karena dia tahu arti tersembunyi dalam keterampilan pedang kepala desa akan memberikan kepada Kinmu. Keterampilan pedang kepala desa bukan hanya warisan dan lebih dari tanggung jawab. Mempelajari keterampilan pedang kepala desa berarti dia harus mengambil tanggung jawab yang bahkan kepala desa tidak bisa selesaikan. Apotekar berbisik, Kepala desa, apakah Anda pikir dia bisa menanggung beban itu? Kepala desa tersenyum, Aku tidak bisa tidak berarti dia juga tidak bisa. Iblis Jules Patriarch sudah tua dan masih hidup tujuh tahun lagi. Aku juga sudah tua dan hanya akan mati beberapa tahun kemudian daripada dia. Ini saatnya meninggalkan warisan saya. Menggerakkan semangatnya, dia memberi tahu Kinmu, keterampilan pedangku disebut SWAT Pictures dan bentuk pertama SWAT Pictures disebut SWAT Reading Mountains and Rivers. Babak 96, pedang menginjak pegunungan dan sungai. Ki vital kepala desa terbang keluar dan secara bertahap berubah menjadi lengan dan kaki. Dia dengan lembut turun dari peregangan dan dengan lambayan tangannya, junior protektor SWAT langsung terbang keluar dari tangan Kinmu dan mendarat di tangannya. Tatapan tua ini menjadi buram seolah-olah dia tenggelam dalam ingatan lama. Zeng! Sebuah dengung pedang terdengar saat pedang pelindung junior melayang di langit. Pedang itu tampaknya bergerak sangat lambat dan gerakannya dibuat dengan jelas. Film pedang, pedang smear, pedang pedang, gelombang pedang, pedang pari, poke pedang, pedang jab, kurva pedang, pedang membelah, mencegat pedang, pedang menyapu, mencukur pedang dan mengangkat pedang. Semua yang dia gunakan adalah gerakan pedang paling dasar tetapi yang berbeda adalah bahwa kepala desa telah menggabungkan gerakan pedang dasar ini dan menunjukkan cara yang aneh untuk menggunakan pedang. Pedang menginjak pegunungan dan sungai. Di bawah keterampilan pedangnya, cahaya pedang mengungkapkan siluet atas dan kebawah yang megah seperti gunung dan sungai cepat seperti. Cahaya pedang dan bayang-bayang itu benar-benar membentuk gunung-gunung yang luas dan sungai-sungai yang mengepul membentuk gambar gunung dan sungai. Bentuk pertama dari keterampilan pedang kepala desa sudah jauh rumit. Itu memiliki atmosfer yang mengagumkan yang terbentang dalam skala luar biasa seperti gunung, awan, dan sungai. Ini adalah gunung dan sungai yang dipantulkan oleh cahaya dan bayangan dari pedang. Saat rahasia pedang berubah secara tidak teratur, gunung dan sungai juga berubah. Orang tua ini memanipulasi pedang dan bernyanyi dengan sedikit semangat dan kesedihan. Dengan penasihat strategis kekaisaran di tenda-tenda dan para jenderal ganas bersenjata di perbatasan. Ini saat yang tepat untuk berperang. Bisakah para dewa ditebas? Katakan, bisa. Pada hari ini dengan dupa tripot di bangunan tinggi, dia akan menginjak gunung dan sungai dengan pedangnya. Semua orang di kota bernyanyi dengan harmonis, menerima para dewa yang datang untuk mengucapkan selamat. Pedangnya bergerak perlahan sebagai pertimbangan bagi Kin Mu untuk melihat jalan keterampilan pedangnya. Meskipun lambat, keagungan keterampilan pedangnya masih dilepaskan dengan sangat rincin sementara petunjuk diberikan. Kin Mu berkonsentrasi pada menghafal. Keterampilan pedang kepala desa mungkin rumit tetapi bahkan keterampilan pedang paling rumit terbentuk dari gerakan pedang yang paling dasar, selama dia menguasai gerakan yang paling dasar, dia akan dapat mempelajarinya tidak peduli seberapa rumit gerakan pedang itu. Ketika kepala desa telah menunjukkan langkah ini sekali, Kin Mu sudah menghafal keterampilan pedang. Dia menggunakan angka untuk menghafal, misalnya, tusukan pedang adalah satu, pedang semear adalah dua, peretasan pedang adalah tiga, dan seterusnya. Dia hanya perlu mengingat urutan angka maka dia bisa menghafal keterampilan pedang paling rumit dalam waktu singkat. Ini juga karena perhatian kepala desa. Selama dua hingga tiga tahun terakhir ia tidak pernah memberikan keterampilan pedang kepada Kin Mu dan hanya membuatnya berlatih gerakan pedang paling dasar setiap hari. Ini adalah untuk membuatnya melepaskan kekuatan dari gerakan pedang paling dasar ke potensi maksimalnya. Dengan fondasi yang tak tertandingi, menjadi lebih sederhana dan lebih mudah baginya untuk mempelajari keterampilan pedang yang rumit. Kin Mu menutup matanya dan mengulas urutan angka untuk SWAT Reading Mountains and Rivers. Dia kemudian mengubah angka menjadi gerakan pedang dan menghidupkannya kembali dalam pikirannya berulang kali. Setelah beberapa waktu, ia kemudian menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang dan mengendalikan pedang pelindung junior untuk secara perlahan mengeksekusi keterampilan pedang yang kepala desa ajarkan kepadanya. Eksekusinya sangat pahit, aneh, canggung, dan kikuk. Dia harus berhenti dari waktu ke waktu untuk mengingat dengan hati-hati. Namun, ketika dia mengeksekusinya untuk kedua kalinya, itu jauh lebih mulus untuk Kin Mu. Namun, dia masih perlu berhenti sesekali untuk berpikir. Ketika dia mengeksekusinya untuk ketiga kalinya, dia bisa mengeksekusi seluruh rangkaian pedang dengan lancar dan mudah. Namun, dia masih tidak dapat mengeksekusi keterampilan pedang kepala desa yang seperti sungai dan gunung dan dekat dengan seni surgawi. Kin Mu berlatih berulang kali, memiliki kontrol yang lebih kuat dan lebih kuat atas SWAT Reading Mountains and Rivers. Tidak lama kemudian, Nenesi sudah menyiapkan makan siang dan memanggilnya untuk makan. Bahkan ketika makan, Kin Mu akan menggunakan kivitalnya berkali-kali untuk memegang sumpitnya dan berlatih di atas meja makan. Ketika malam tiba, dia akan berlatih beberapa kali sebelum tidur dan dia juga melatih pedangnya dalam mimpinya. Ini berlanjut selama lebih dari 10 hari dan dia akhirnya memahami titik penting di SWAT Reading River and Mountains. Artis sebuah buku muncul dengan sendirinya setelah membacanya ratusan kali dan sama untuk keterampilan pedang. Kin Mu telah berlatih SWAT Reading Mountains and Rivers jauh lebih dari seribu kali. Dia tahu gerakan ini di dalam hatinya dengan ama dan ketika dia mengeksekusi kali ini, cahaya surgawi tiba-tiba muncul dan dia merasakan kivitalnya menyatu sempurna dengan pedangnya. Dengan pegunungan tinggi seperti naga dan sungai yang mengalir menggantung, keterampilan pedangnya dengan cepat dieksekusi, mengecat gulungan gunung dan sungai menggunakan cahaya dan bayangan pedangnya. Cahaya pedang itu diambil kembali ke mulut naga ikan dengan terburu-buru, kemudian gambar pedang gunung dan sungai di depannya secara bertahap menghilang. Kin Mu tertegun. Pada akhirnya, dia masih menguasai keterampilan pedang ini. Mu'er, kamu sudah dewasa. Kepala desa tersenyum dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu sudah dewasa dan bukan anak kecil lagi. Kamu bisa keluar dari desa lansia penyandang cacat dan reruntuhan besar untuk membuat jalanmu di dunia. Nenek sih sedang bersandar di pintu dan ketika dia melihat gambar pedang muncul dan menghilang, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Mu'er, kau sudah dewasa, dia tersenyum. Kin Mu tinggal di desa selama beberapa hari lagi dan belajar surga pilfering Sun Switching Hen dari Kripple. Ketika dia akhirnya belajar keterampilan Sun Switching Sun Pilfering, akhirnya saatnya baginya untuk meninggalkan desa. Nenek sih telah menyiapkan barang bawaannya untuk perjalanannya yang merupakan ransel yang sangat besar. Banyak hal yang dianggap tidak perlu oleh Kin Mu dimasukkan ke dalam ransel dan Nenek sih juga mengubah grid edukasional Heavenly Devil Scriptures menjadi sarung tangan putih untuk dia pakai. Minum anggur perpisahan, Kin Mu akhirnya membuat jalan keluar dari desa. Melihat ke belakang, dia bisa melihat kesembilan penduduk desa lansia penyandang cacat berdiri di pintu masuk desa. Bahkan kepala desa telah mematerialisasikan kedua kakinya dan berdiri di sana. Kin Mu berlari kembali dan memeluk Oltma sebelum memeluk Kripple. Dia pernah memeluk semua orang. Kemudian dia mundur dua langkah dan bersujud tiga kali kepada Nenek sih. Setelah melakukan ini, dia berbalik dan pergi. Mu'er, jika kamu tidak bisa menang maka kamu harus lari. Kripple berteriak, ada puisi di kejauhan tetapi lebih banyak kebusukan. Oltma melambaikan tangan, kamu harus kuat. Jika kamu diganggu, kamu harus melawan dan tidak menyerah. Tukang daging mengangkat babi pisau pemotongan babi, jangan mempermalukan kami para lansia yang cacat. Pangkas siapapun yang menggertakmu. Jadilah pria terhormat. Jika kamu tidak bisa menang, kamu bisa meracuninya. Ah, 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 ah. Kin Mu menoleh ke belakang dan melambaikan tangan sambil tersenyum cerah. Tidak lama kemudian, dia datang ke lembah Doom Suppression Palace. Kera iblis saat ini sedang berkultivasi saat dia melakukan latihan pernapasan dengan staff beku yang berdiri tegak di sampingnya. Kera iblis menjadi semakin kokoh dan penuh kekuatan, kultivasinya semakin mendalam. Mengembangkan keterampilan kepalan tangan matua dan teknik tiga tubuh Ofer Sertuan yang telah diajarkan Kin Mu, dia memegangi staff biarawan dengan gesit dan tampak lebih dan lebih seperti seorang biarawan iblis yang menumbuhkan rambut hitam di seluruh tubuhnya. Keterampilan kepalan tangan matua dan staff biksu hakara semuanya berasal dari agama Buddha, dan meskipun overload bodhi tri eliksir teknik bukan dari buddhisme, itu sangat cocok untuk kera iblis untuk kultivasi. Karena itu, kera iblis tanpa sadar membawa suasana buddhisme di sekitarnya yang seperti dewa pelindung hukum Buddha. Betapa biksu iblis? Jika aku bisa membuat jubah biksu untuk orang besar dan memberinya seutas tasbih yang sebesar kepala manusia, itu akan terlihat lebih seperti dewa penjaga hukum Buddha. Kin Mu berseru kagum dan membangunkan iblis kera. Orang besar, aku akan pergi jauh. Aku harus meninggalkan rumah dan mungkin butuh beberapa waktu sebelum aku bisa kembali. Kera iblis menggaruk kepalanya, jauh. Kin Mu mengangguk, jauh. Kera iblis menggaruk kepalanya lagi dan melihat kawanan binatang buas di lembah. Dia tiba-tiba meraung keras dan gajah naga yang menjaga kawanan binatang buas di lembah segera bergegas dan berlari, menghibas-ngibaskan ekornya dalam upaya untuk menjilat. Tanpa penjelasan, kera iblis mulai menekan raksasa ini ke tanah dan memukulnya. Gajah naga yang babak belur itu mengeluarkan jeritan sengsara namun tidak berani membalas. Menjaga. Kera iblis menunjuk ke kawanan binatang buas di lembah dan mencengkram tinjunya dengan rat. Melenturkan lengannya, otot-ototnya menyembul seperti jamur, masing-masing sebesar payung, makan, mati. Merasa sangat salah, gajah naga tergeletak di tanah dan mengangguk berulang kali. Kera iblis mengeluarkan tongkat biarawan hakarannya dan memukul dadanya. Aku, pergi. Kin Mu menggelengkan kepalanya, jauh. Kera iblis menunjuk pada dirinya sendiri, aku, besar. Kamu, kecil. Kin Mu menggelengkan kepalanya lagi, aku, kuat. Kamu, lemah. Kera iblis menjadi marah dan tergagap, B bicara, padamu, B sungguh. Melelahkan. Kin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya lagi, aku memasuki wilayah manusia saat ini. Ini tidak sebesar reruntuhan besar dan ada orang-orang jahat di mana-mana. Akan terlalu mencolok untuk membawa Anda berkeliling. Ketika Anda dapat mengubah diri Anda menjadi manusia dengan kultifasi, Anda dan saya akan menjelajahi dunia bersama-sama. Selanjutnya dengan gajah naga yang begitu biadab, jika Anda meninggalkannya di sini, ia akan tetap bersikap baik selama beberapa hari pertama, tetapi ia pasti akan memakan semua teman kecil Anda di lembah nanti. Selain gajah naga yang begitu bodoh, akan menjadi masalah besar jika dia melepaskan iblis tua di istana penindasan Doom. Kera iblis tidak berdaya dan hanya bisa menganggupkan kepalanya. Gajah naga memiliki ekspresi keluhan. Sambil mengayun-ayunkan ekornya dan menyeka air matanya dengan sedih, ia merasa seolah-olah tidak ada pukulan apa-apa. Kin Mu melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari Doom Suppression Palace. Yongun. Kera iblis melompat ke tebing gunung dan melambaikan tangannya dengan kekuatan besar, kembalilah, awal. Kin Mu datang ke air terjun di lembah jadek laut dan melihat Hulinger memegang beberapa buku dan menjelaskan tulisan suci kepada rubah lain. Dia saat ini berbicara tentang keuntungan dan beberapa rubah terobsesi mendengarkan. Kin Mu berjalan dan Hulinger dengan cepat menempatkan buku-buku kuno di satu sisi. Rubah menggoda lainnya juga segera berdiri dan memberi salam serempak, salam tuan mudamu. Suara mereka keras dan renyah. Kin Mu membalas salam mereka dan berkata, tidak perlu terlalu sopan. Hulinger, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku akan melakukan perjalanan jauh dan menuju ke perdamaian abadi yang berada di luar reruntuhan besar. Aku takut saya tidak akan kembali dalam tiga hingga lima bulan. Mata rubah putih berbinar dan segera berlari ke pondok rumput. Mengepak barang-barangnya, rubah kecil ini membawa ransel kecil dan dengan cepat keluar sambil tersenyum, Saudaraku, kalian semua bisa tinggal di sini untuk berkultivasi, tuan mudamu dan aku akan keluar untuk menjelajahi dunia. Mari kita berangkat. Ransel rubah kecil itu seratus kali lebih kecil dari ransel Kin Mu dan terlihat sangat mungil saat dia membawanya. Kakak perempuan, apakah kamu mabuk lagi? Seekor rubah bertanya dengan waspada, orang-orang di luar sangat jahat. Mereka akan menguliti kita untuk membuat pakaian. Hulinger tersenyum, tidak ada masalah dengan tuan mudamu di sekitar. Kepala Kin Mu mulai sakit, Linger, ini bukan main rumah, sangat berbahaya. Tetap di sini dan temani saudara perempuanmu. Hulinger tersenyum, Raja Iblis Besar telah memaksa saya untuk menikah dengannya, tetapi saya tidak suka dia jelek sehingga ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk menghindari pernikahan. Saudari-saudari saya juga dapat berkultivasi sementara saya tidak ada dan dengan cepat membuang tubuh binatang buas mereka untuk berubah menjadi manusia. Kin Mu menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa membawa kerai iblis dan aku juga tidak bisa membawamu. Hulinger mengedipkan matanya dengan polos, orang besar sangat bodoh, bagaimana dia secerdas aku. Selain itu, seseorang perlu mengurus makanan tuan muda dan akomodasikan. Aku tidak ingin menikah dengan Raja Iblis Besar, jadi apakah tuan muda menanggung untuk mengirim rubah ke sarang harimau? Kin Mu tidak berdaya dan berkata, jika Anda harus mengikuti, Anda harus mendengarkan saya dan tidak membuat masalah. Baik. Di samping surging river, Kin Mu menawarkan beberapa kemenyan dan mulai menyanyikan Worshipping the River God. Tidak lama kemudian, river karier berenang dan setelah memberi makan river karier, seorang manusia dan seekor rubah berdiri di belakang di river karier untuk pergi ke hilir, berlayar melewati perbukitan hijau yang segar dan nyanyian burung di lembah-lembah terpencil. Kin Mu memandang ke arah sisi sungai sebagai desa lansia cacat melintas oleh matanya. Nenesi masih di pintu masuk desa sambil melambaikan tangannya pada pemuda itu. Mu'er, jangan tergoda oleh vixens di luar. Berengsek. Di samping Kin Mu, rubah putih kecil duduk dengan sungguh-sungguh dan meludahkan lidahnya pada nenesi. Pada saat ini, seorang biarawan tua datang ke istana penindasan dum. Di kepalanya ada gundukan daging dan dia mengenakan kasaya kuning saat dia berjalan di atas lembah. Ketika dia melihat Kera Iblis sedang berlatih tunder celap Eidstrikus, dia tanpa sadar berhenti mengikuti jejaknya dan berseru dengan kagum. Kera Iblis segera berhenti ketika biksu tua itu tersenyum, kamu telah berkultivasi dengan sangat baik dan kamu berjalan di jalan buddhisme kita. Hanya saja kamu tidak menerima ajaran yang benar. Aku akan memberikan teknik ini sepenuhnya kepada kamu, jika kamu ditakdirkan untuk, Anda akan dapat mempelajarinya. Kera Iblis bingung dan bertanya, Botak, siapa? Apakah kamu mengacu pada saya? Biku tua itu tampak ramah namun dia juga tampak serius saat dia tersenyum, aku yang bertanggung jawab atas biara petir besar yang mereka sebut rulai. Aku tidak benar-benar botak, sentuhan, aku telah mengolah rambutku menjadi daging. Kera Iblis mengulurkan tangan besarnya dan menyentuh kepalanya, berteriak dengan heran, botak, rambut. Biksu tua itu tersenyum, kamu sudah berlatih tinjukku dan mengambil tongkatku, oleh karena itu, nasib kami telah tiba. Aku mengira bahwa tongkatku telah jatuh ke tangan seorang pemuda, oleh karena itu, aku di sini untuk mencerahkannya. Sepertinya aku tidak memiliki takdir bersamanya dan takdir terletak pada kita. Ayo, izinkan saya menyampaikan sutra Mahayana Rulai kepada Anda. Ketika takdir datang di masa depan, Anda dapat datang ke biara tunder celap besar untuk mencari saya. Kera Iblis sepertinya mengerti dan tidak mengerti pada saat yang bersamaan. Babak 97, menyanyikan suara di dalam air. River Karrier berenang sepanjang hilir dan menempuh jarak 200 hingga 300 mil. Di tepi sungai, Kin Mu melihat sebuah desa yang dibangun di samping sebuah kuil dan sedikit terpanah ketika dia melihat seorang gadis kecil menyisir ketiga kepangannya saat dia duduk di papan bertulis horizontal dari kuil yang bobrok itu. Kin Mu segera membuat River Karrier berhenti dan pergi ke darat sambil meninggalkan rubah putih di belakang. Datang ke desa ini, dia bisa melihat penduduk desa hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Ada beberapa wanita tua yang pergi ke kuil untuk mempersembahkan dupa dan setengah babi sebagai persembahan. Kin Mu datang ke kuil dan ketika gadis kecil melihatnya, dia segera melompat turun dan bersembunyi di kuil. Wanita Wu, aku melihatmu, mengapa kamu harus bersembunyi dariku? Kin Mu tersenyum. Gadis kecil itu keluar dari kuil sambil tersenyum, aku tidak bersembunyi darimu. Aku sedang menunggumu masuk ke kuil untuk menawarkan dupa dan mengucapkan kata-kata seperti kau memiliki tubuh dan ginjal yang lemah sejak muda sehingga aku bisa bersenang-senang. Dari kamu. Kin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa kuil itu dijaga dengan bersih dan tidak ada setitik debu. Hanya dupa yang masih menyala di pembakar dupa. Dia berjalan ke patung dewa yang dipuja oleh kuil dan mendapati bahwa itu adalah seorang gadis kecil yang persis seperti Sian King Er yang ditransformasikan oleh wanita Wu. Kin Mu berjalan di belakang patung dewa dan meletakkan kekhawatirannya ketika dia tidak menemukan tulang putih di belakang. Berjalan keluar dari kuil, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tinggal di sini? Wanita Wu senang dengan dirinya sendiri, saya mendapat pahala di sini. Desa ini berada di bawah perlindungan saya dan penduduk desa di sini memberikan persembahan untuk saya. Saya membantu mereka mengusir binatang buas dan kadang-kadang membawa air sungai untuk membantu menyirami tanah. Ketika hujan terlalu deras, aku akan membantu mereka membubarkan awan hujan. Ketika tidak ada angin, aku akan membantu mereka menciptakan angin dan ketika badai datang, aku akan mengusir angin. Aku berkeliaran di masa lalu untuk menangkap binatang buas dan manusia untuk makan yang menyebabkan saya ditangkap dan ditekan oleh botak tua. Sekarang saya telah menjadi Buddha saya sendiri di pelipis saya, tidak hanya saya mendapatkan persembahan, masih ada pahala untuk saya hasilkan. Kin Mu tersenyum, bukankah kamu pergi ke hulu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Setelah menghancurkan bendungan es bersamamu, aku mulai berkeliaran. Pada akhirnya, aku bertemu dengan para biarawan dari biara petir kecil dan bertarung dengan mereka. Aku tidak bisa memenangkan mereka karena itu aku melarikan diri dan berakhir di sini. Ketika aku bersembunyi di kuil ini, bandit-bandit secara kebetulan menyerbu, oleh karena itu, saya memakannya. Para penduduk desa di sini melihat saya dan mengira saya abadi dari kuil yang telah menjawab panggilan mereka. Mereka menawarkan sapi, kambing, dan bahkan dupa kepada saya. Juga malu karena itu saya melakukan beberapa pekerjaan untuk mereka. Wanita Wu melompat kembali ke papan bertulis horizontal dan mengayunkan kakinya, dan mereka memperlakukan saya dengan lebih baik dan saya menjadi semakin malu dan akhirnya tinggal di sini. Kin Mu tertawa keras, melakukan perbuatan baik tanpa sengaja, Anda akan menjadi Buddha. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik untuk pergi. Wanita Wu mengirimnya pergi dan bergumam pelan, saya tidak ingin menjadi seorang biarawan. Apa yang menyenangkan menjadi vegetarian setiap hari? Kin Mu kembali ke bagian belakang pembawa sungai dan binatang punggung hijau besar ini secara bertahap berenang keluar dari wilayah perairan dangkal. Kecepatannya secara bertahap tumbuh lebih cepat saat dia menuju hilir. Melihat kembali ke kuil kuno, kepang kecil gadis kecil di kuil itu bergoyang ketika dia menerima dupa dan persembahan dari penduduk desa. Ombak bergejolak di sungai Surging yang deras. Ketika mereka mencapai dermaga border Dragon City, Kin Mu dan Hulingar pergi ke darat dan datang ke kota ini. Kota ini sudah jatuh ke tangan Cult Iblis Surgawi dan meskipun Nenesi tidak menunjukkan wajahnya sebagai Fu Yun Di selama beberapa hari ini, tidak ada masalah. Toh, Fu Yun Di juga sering dibudidayakan di pengasingan. Kin Mu datang ke penginapan dan memanggil pemilik penginapan, Tuan Incensei, apakah ada metode bagi saya untuk menghindari cermin inspeksi untuk memasuki ke Kaisaran Perdamaian Abadi? Master penginapan menjawab, ada dua lintasan untuk memasuki ke Kaisaran Perdamaian Abadi. Satu adalah perbatasan abadi dan yang lainnya adalah perairan rahasia. Pas perbatasan abadi dan pas waters rahasia semuanya dijaga ketat dan memiliki cermin inspeksi yang tergantung di gerbang kota menara. Siapapun yang termasuk orang-orang yang ditinggalkan dari Great Ruins akan disemir dan ditembak mati. Kalau tidak, mereka akan dikirim ke tambang sebagai budak. Jika Anda ingin pergi ke pegunungan, itu akan lebih berbahaya. Perdamaian Abadi dan reruntuhan besar dihubungkan oleh God Broken Mountain Rang. God Broken Mountain Rang sudah sangat berbahaya sehingga bahkan burung terbang pun kesulitan terbang. Empire Perdamaian Abadi menyembunyikan panah mutiara misterius dalam penyergapan di pegunungan untuk menjaga terhadap gerombolan itu. Orang-orang dari reruntuhan besar, jika ada yang berpikir untuk melintasi gunung, mereka akan ditembak mati oleh misterius Pearl Crossbows. Kinmu mengerutkan kening dan bertanya, tidak ada cara lain untuk memasuki ke Kaisaran Perdamaian Abadi. Pemilik penginapan tersenyum, orang lain mungkin tidak memiliki tetapi kultus suci kami memiliki cara kami sendiri. Sebelum rute perdagangan dibuka, kultus suci kami harus menyelundupkan barang. Oleh karena itu, kami secara diam-diam menghancurkan dua busur mutiara misterius pada Dewa Gunung Patah untuk diseberangi pegunungan yang membosankan dan sepi, memasuki Great Ruins. Sekarang saat rute perdagangan antara Eternal Peace dan Great Ruins terbuka, rute itu ditinggalkan karena rute perdagangan lebih mudah untuk memasuki Eternal Peace. Jika Tuan Muda ingin memasuki Eternal Peace, Anda dapat melewati Secret Water Spas. Sebagian besar penjaga di Secret Water Spas adalah orang-orang dari kultus suci kami. Ekspresi Kinmu sedikit berubah. Kekuatan cult iblis surgawi terlalu besar, seperti yang diharapkan dari sekte terbesar mengikuti jalan setan. Dia merenung, siapkan peta geografis perdamaian abadi. Saya akan melihat cara untuk membiasakan diri dengan geografi perdamaian abadi. Dimengerti. Pemilik penginapan mundur, Kinmu dan Hulinger makan malam dan mandi sebelum masuk. Keesokan harinya, pemilik penginapan membawa dokumen tebal yang memiliki seluruh peta geografis kekaisaran perdamaian abadi serta peta rincin dari kabupaten. Kinmu memasukkan peta geografis ke dalam tasnya dan bertanya, siapa yang akan membawaku ke Secret Water Spas? Pemilik penginapan tersenyum, jangan khawatir, Tuan Muda. Makanan Anda sudah disiapkan dan boleh saya ajak Tuan Muda untuk makan dulu. Ketika Anda mencapai sisi sungai, akan ada saudara dari kultus suci kami untuk memimpin Tuan Muda. Kinmu dan Hulinger makan sarapan dan datang ke Surging River hanya untuk melihat kapal sudah berlabuh di sana. Seorang wanita muda berpakaian hijau berdiri di atas kapal dan menyapa dengan sopan dengan suara lembut. Salam Tuan Muda. Bolehkah saya mengundang Tuan Muda untuk naik ke kapal? Jatuhkan formalitas. Kinmu membawa Hulinger naik kapal dan dia bertanya pada wanita muda itu dengan warna hijau, bisakah saudari membawaku ke kota dan bersembunyi dari inspeksi mirror? Wanita muda berbaju hijau itu tersenyum, aku pasti tidak bisa menyembunyikanmu dari inspeksi mirror. Namun, aku pejabat tinggi Secret Water Spas, Feng Siu Yun. Aku bertugas memeriksa orang-orang yang masuk dan meninggalkan kota, oleh karena itu, saya secara alami dapat membawa Tuan Muda masuk dan keluar kota. Kinmu tercengang. Wanita muda ini tampaknya tidak setua itu dan dia sudah menjadi pejabat tinggi yang menjaga perbatasan. Dia segera menjawab, terima kasih atas masalahnya, Sister Feng. Di bawah kapal, seekor binatang besar melayang-layang di permukaan air dan mulai berenang ke hilir. Setelah berenang jarak yang tidak diketahui, permukaan sungai mulai semakin lebar dan kabut berangsur-angsur naik. Tepat ketika kapal memasuki kabut, kecepatan binatang besar yang menarik kapal perlahan-lahan melambat dan menjadi jengkel dan gelisah. Seolah-olah ada sesuatu di bawah air yang membuatnya takut. Feng Siuyun tiba-tiba menjadi bingung, mengapa orang ini tiba-tiba mengamuk dan tidak mau menarik kapal lagi. Hulinger juga tiba-tiba menjadi gugup dan berbisik, Tuan Muda, saya merasakan kehadiran yang semakin dekat dengan kami, kehadiran yang sangat mengerikan. Tiba-tiba pada saat ini, Kinmu samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang menatapnya. Ikan naga melompat di belakangnya dan meludahkan setengah dari junior protektor suot dari mulutnya. Feng Siuyun memiliki ekspresi muram dan bergerak di depan Kinmu untuk menjaganya. Tiba-tiba gelembung udara muncul dari bawah air dan kabut bertambah ketika jumlah gelembung udara bertambah. Namun, selain itu, tidak ada kejadian luar biasa lainnya. Kinmu menenangkan dirinya. Sungai ini terlalu lebar dan dengan kabut putih semakin berat, mereka tidak bisa menentukan arah. Kerubah putih kecil menggunakan mantra-nya, ingin mengendalikan angin iblisnya. Namun, angin iblisnya sama sekali tidak berguna karena tidak mampu menerbangkan kabut. Feng Siuyun mengeluarkan kipas dan menyentak permukaan kipas. Kipas tiba-tiba tumbuh setinggi manusia dan wanita muda itu mengangkat kipas untuk maju. Angin kencang yang lebih kuat daripada angin iblis langsung naik, tetapi dia masih tidak bisa mengusir kabut putih sama sekali. Air sungai dengan lembut membawa kapal menyusuri sungai. Binatang besar yang menarik kapal sudah turun kembali ke dalam air dan tidak berani naik lagi. Oleh karena itu, kapal hanya bisa mengandalkan air sungai untuk membawanya maju. Feng Siuyun sangat gugup dan pada saat ini, suara nyanyian datang dari air. Suara itu sangat lembut dan nadanya seperti seorang ibu yang menenangkan bayinya untuk tidur. Namun, tidak ada lirik tetapi hanya nada. Kinmu tertegun. Dia entah bagaimana merasa bahwa suara bernyanyi ini sangat akrab. Aku pernah mendengar lagu ini sebelumnya. Dia berdiri di haluan dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat seorang wanita berambut panjang putih mengambang di hilir dengan kapal. Kapal berlayar ke depan dan wanita di dalam air mengikuti seperti bayangan. Suara nyanyian datang dari mulut wanita itu. Aku benar-benar mendengar lagu ini sebelumnya, tetapi ini bukan lagu yang dinyanyikan nenek Si untuk membujukku tidur. Mendengar suara bernyanyi, Kinmu merasa dekat dan sayang serta sedikit gelisah, seolah-olah memori jauh di dalam benaknya sedang mencoba untuk keluar. Dia tiba-tiba melompat dari kapal dan mendarat di permukaan air. Feng Siu Yun mengulurkan tangannya untuk meraihnya, tetapi dia tidak berhasil. Hu Lingyer juga melompat tetapi dia merasakan hawa dingin di punggungnya tak terkendali ketika dia melihat wanita itu di dalam air. Dia segera melompat dan melompat untuk mengikuti Kinmu, menciptakan riak dari kesibukannya. Pelan-pelan, Tuan Muda, aku takut. Suara nyanyian masih berlanjut dan tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia tidak akan pernah bisa mengejar wanita di air. Kinmu menjadi lebih dan lebih bingung dan tepat ketika dia akan kembali ke kapal, dia tiba-tiba menyadari bahwa Leontin Giok di depan dadanya telah melayang ringan. Kinmu menatap kosong dan berhenti saat dia melihat wajah wanita di air. Wanita di dalam air juga berhenti dan sepertinya Kinmu bukan yang mengejarnya dan dia yang mengejar Kinmu sebagai gantinya. Batam, Pemuda Desa Lansia penyandang cacat berlutut di permukaan air dan mengulurkan telapak tangannya yang gemetaran ketika dia mencoba menyentuh wajah wanita di air. Air mata mengalir dari matanya dan menetes ke permukaan sungai yang tenang. Apakah kamu, apakah kamu yang telah mengirim saya ke Desa Lansia penyandang cacat? Bab 98, Perairan Rahasia Tangannya terulur ke dalam air sungai tetapi dia tidak bisa menyentuh wajah wanita itu. Kenapa kamu masih di sini? Apakah kamu masih berpikir untuk melindungiku? Kinmu menangis. Dia tidak bisa meraih wanita itu di dalam air, apapun yang terjadi. Dia berhenti dan wanita di bawah air juga berhenti. Namun, sepertinya dunia ada di antara mereka dan mereka tidak pernah bisa saling menyentuh. Apakah kamu kerabatku? Apa yang terjadi? Mengapa kamu perlu melarikan diri denganku? Untuk melarikan diri ke Desa Lansia penyandang cacat. Apakah kamu tinggal di sini untuk menemuiku lagi? Wanita di dalam air itu tidak bisa lagi menjawab pertanyaannya dan hanya bisa memandangnya dengan diam. Matanya tampak dipenuhi dengan kasih sayang dan kepuasan yang lembut. Feng Shiyun menggunakan kekuatan sihirnya untuk mendorong kapal dan dia akan menyerang mayat perempuan di dalam air, tetapi ketika dia melihat Kinmu berlutut di permukaan air, dia tertegun dan tidak bergerak. Mayat perempuan di dalam air memandangi pemuda dari Desa Lansia cacat. 14 tahun yang lalu dia melayang di sini di mana arusnya melemah sehingga dia tidak hanyut oleh sungai dan malah tenggelam ke dasar sungai. Keterikatan yang kuat membuatnya tetap di dalam air dan menunggu dengan tenang. Mengetahui kapal yang ditumpangi Kinmu lewat di sini, keterikatannya yang kuat terbangun oleh Leontine Batu Giok yang familiar, mendorongnya untuk melayang ke atas air untuk melihat gambar terbalik pemuda di kapal. Kamu tahu? Aku sudah dewasa, aku sudah selamat. Kinmu memandang wanita di dalam air dan menahan air matanya. Dia tersenyum dan berbicara dengan lembut, kamu bisa tenang, aku akan mencari leluhurku dan menemukan kota asalku. Aku akan mencari masa lalumu dan mengingat namamu selamanya. Wanita di dalam air itu tampaknya memberikan sedikit senyum sebelum perlahan-lahan tenggelam kembali ke perairan yang dalam dan menghilang. Kinmu berlutut di permukaan sungai dengan linglung dan hanya bangkit setelah beberapa waktu. Dia merasa bahwa dia telah benar-benar dewasa dan bukan anak lelaki bodoh seperti dia sebelumnya. Dia kembali ke kapal, dan kabut berangsur-angsur menghilang di sungai. Setelah wanita di bawah sungai menghilang, kabut juga menghilang. Sungai itu kembali jernih dan tampak jauh, orang bisa melihat sebuah lintasan megah mengjulang dan membentang di atas seluruh sungai surging. Pas besar ini sebenarnya disatukan oleh banyak kapal yang membentuk barak besar di mana pasukan yang luar biasa dari seribu pria dan kuda ditempatkan. Dengan rantai yang mengunci sungai, hanya jalan air yang tersisa di tengah. Dari jalur air ini, orang-orang bisa melewati Secret Waters Pass dan memasuki wilayah kekaisaran perdamaian abadi. Tuan Muda, ini Secret Water Pass. Feng Xiu Yun mendesak binatang buas besar yang sedang menarik kapal untuk memasuki saluran air dan berkata, cermin inspeksi berada di tengah-tengah kota di mana orang-orang semuanya milikku, oleh karena itu Tuan Muda dapat merasa nyaman. Kin Mu melihat sekeliling dan melihat pasukan agung Secret Waters Pass. Bahkan ada tunggangan berderap dari kapal ke kapal dengan cepat. Hampir tidak ada celah di antara kapal-kapal itu. Dan dengan kapal-kapal bergabung bersama dengan tenon, mereka lebih terlihat seperti konstruksi yang sangat rumit daripada kapal. Setelah dedaunan dipisahkan, kapal-kapal akan tetap menjadi kapal dan sali dapat setiap saat. Orang yang telah membangun tempat itu bisa dikatakan memiliki keterampilan surgawi. Kin Mu berseru dengan kagum. Feng Xiu Yun tertawa terbahak-bahak, Tuan Muda, pas air rahasia dirancang dan dibangun oleh pengrajin balai guru dari kultus kami. Hati Kin Mu sedikit diaduk dan berseru lebih kagum. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa Eternal Peace Imperial Preceptor harus menaklukkan Heavenly Devil Chult. Kekuatan Surgawi Iblis Chult jelas lebih rendah dari pasukan besar Eternal Peace Empire tetapi Surgawi Iblis Surgawi memiliki orang-orang dari semua jenis profesi. 360 profesi berpasangan dengan 360 aula, di mana masing-masing dan masing-masing dari mereka menembus ke dalam angker orang awam dan memiliki dasar yang dalam. Kapal datang ke kota, ada beberapa kapal dagang di depan menunggu inspeksi, membentuk antrian panjang di saluran air. Di sisi lain, Feng Xiu Yun mengarahkan kapal ke jalur air dan berlabuh untuk membawa Kin Mu ke darat. Hulinger segera menindaklanjuti dan melompat ke ransel Kin Mu dengan beberapa langkah. Menembus ke dalam tas, dia meninggalkan kepala kecil di luar untuk melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tuan Muda, itu adalah cermin inspeksi. Kin Mu melihat ke arah di mana dia menunjuk dan melihat jembatan mengambang yang tergantung di atas jalur air. Di tengah jembatan adalah cermin terang berkilau yang ditujukan ke saluran air. Setiap kapal yang melewati jalur air ini akan tercermin di cermin ini. Kapal-kapal dagang yang lewat harus berhenti di bawah jembatan dan setiap orang harus melewati iluminasi cermin inspeksi. Namun, sekarang Kin Mu berada di darat dan menghindari mirror inspeksi, dia, tentu saja, tidak khawatir ditemukan oleh mirror inspeksi. Setiap 10 langkah ada penjaga yang berpatroli di Secret Waters Pass dan inspeksi sangat ketat. Untungnya dia membawa Feng Xiu Yun, jadi dia tidak diperiksa. Feng Xiu Yun membawanya ke daerah perakitan pedagang dan mengatakan kepadanya, Tuan Muda harus tinggal di kota terlebih dahulu dan akan ada pedagang meninggalkan Secret Waters Pass besok ketika saluran air tidak terkunci. Tuan Muda dapat pergi dengan karavan. Dia ragu-ragu sejenak dan melanjutkan, baru-baru ini kekaisaran perdamaian abadi tidak dalam keadaan damai. Jika Tuan Muda pindah sendiri, aku khawatir itu tidak akan terlalu aman. Yang terbaik untuk bergerak bersama dengan karavan. Kinmu heran, tidak dalam keadaan damai. Wanita Muda itu melihat sekeliling dengan hati-hati dan berbisik di telinga Kinmu, baru-baru ini ada beberapa praktisi kuat yang mendengar bahwa Eternal Peace Imperial Preceptor menderita kerugian ketika mencoba menyerang Great Ruins. Oleh karena itu, mereka mengambil keuntungan untuk membunuh Eternal Peace Imperial Preceptor dalam perjalanan kembali dikatakan bahwa Eternal Peace Imperial Preceptor terluka parah dan hampir mati. Ketika berita ini diturunkan, semua orang terkejut dan beberapa sekte yang menolak untuk mematuhi disiplin keluarga kekaisaran mengambil kesempatan untuk membuat kekacauan. Dari mereka memisahkan diri, beberapa mengambil kesempatan untuk merebut wilayah dan banyak dari mereka memberontak. Pinggirannya terkulai ke kerah pemuda dan menggelitiknya. Telinga Kinmu juga gatal dari napasnya. Ketika Feng Shiyun melihat telinganya menjadi merah, dia menyadari bahwa dia terlalu dekat dengannya dan segera pindah kembali. Pemuda ini adalah master kultus suci masa depan. Bagaimana dia bisa memperlakukan orang yang begitu terhormat begitu saja. Masih ada satu hal lagi. Feng Shiyun menenangkan diri dan mengukur Kinmu, Tuhan muda harus mengubah pakaian Anda. Kedamaian abadi bukanlah reruntuhan besar, tidak perlu memakai pakaian yang terlalu kokoh. Pakaian di tubuh Kinmu terbuat dari kulit binatang. Nenek sih tidak suka pakaiannya yang rusak ketika dia berlatih setiap hari karena itu dia membuatnya memakai kulit binatang sejak muda. Meskipun pakaiannya terbuat dari kulit binatang buas, itu bukan kulit binatang biasa tapi pilihan yang halus dan bijaksana. Pakaian Kinmu terbuat dari kulit binatang aneh, Snow Cloud Leopard. Kulit dengan bulu dihapus membuatnya dingin untuk memakainya di musim panas dan hangat di musim dingin. Desainnya mungkin bagus tapi tidak terlihat bagus. Setelah Kinmu belajar membuat pakaiannya sendiri, ia juga menggunakan bulu Snow Cloud Leopard untuk membuat pakaiannya. Pakaian yang dia kenakan semuanya dibuat sendiri. Jika bahan pakaiannya adalah kain sutra biasa, tidak akan butuh sehari untuk pakaiannya dimanjakan dari semua pelatihan hariannya dengan blind dan bacer. Apakah kakak tahu tempat mana yang memiliki kain bagus? Tanya Kinmu. Feng Siuyun membawanya ke toko kain dan masuk untuk memilih barang-barang dengan Kinmu. Berjalan di sekitar toko, Kinmu masih tidak dapat menemukan kain apapun yang dia puas dan memanggil bos, apakah toko anda memiliki kain semacam ini? Dia mengambil sapu tangan yang diberikan Ling Yuksiu dan bos toko kain kaget ketika dia melihatnya. Dia segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, ini terbuat dari natur fragrance silik dan milik penghormatan kepada keluarga kekaisaran. Bagaimana toko kain kecil saya memiliki barang-barang berkualitas tinggi? Feng Siuyun tersenyum, Dupa masterku, ini adalah tuan muda. Bos toko kain terkejut dan segera ingin sujud untuk menyambut tetapi Kinmu mengangkat lengannya, ini adalah paswa terserahasia dan ada banyak mata yang menonton, lepaskan formalitasnya. Bos toko kain incense masterku tersenyum, bawahan tidak mengenali tuan muda dan telah mengabaikan anda. Mohon tunggu sebentar, tuan muda. Dia dengan cepat pergi ke ruang penyimpanan toko kain dan mengambil kain tidak lama kemudian, tuan muda, meskipun natur fragrance silek adalah penghargaan untuk keluarga kekaisaran, tetapi ada juga beberapa kain yang tidak kalah dengan natur fragrance silek. Gulungan kain ini adalah harta dari toko kecil saya dan itu disebut golden natural silek. Olah serangga venom dari kultus suci kami pandai menciptakan serangga berbisa. Mereka mengubah serangga berbisa, 100 ulat sutra emas, menjadi six wings golden silkworm yang tak tertandingi berbisa. Ketika 106 ulat emas-ulat emas ini tumbuh, ia akan memuntahkan sutra alami yang sangat ulat. Sutra ini tidak bisa ditembus oleh pedang dan tombak, kebal terhadap api dan air dan mengusir ratusan racun. Gulungan kain ini diserahkan kepada saya oleh venom insect hall master untuk dijual. Tuan muda, tolong lihat. Kinmu dengan lembut membelai kain dan sutra itu halus dengan sedikit dingin untuk itu. Kain itu memiliki warna emas terang dengan tanda aneh di atasnya. Sambil menarik kain dengan tangannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa merobeknya sama sekali, itulah sebabnya dia tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan kagum dan sangat senang, berapa harganya. Master dupaku segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, bagaimana saya berani menerima uang Tuan Muda. Ini adalah hadiah untuk Tuan Muda dari saya dan guru balai serangga Venom. Kinmu tersenyum, kamu tidak bisa menerima tetapi saya harus memberi. Linger, ambil kantong koin. Hulinger yang selalu berada di tas di punggungnya hanya menunjukkan kepala kecilnya dan langsung masuk ke tas ketika dia mendengar Kinmu. Tak lama setelah itu, dia mengeluarkan kantong koin dan Kinmu berkata, ini adalah koin naga dan seharusnya tidak dapat digunakan di Eternal Peace Empire. Aku memberikan semuanya untukmu. Dupa masterku hanya bisa menyimpan kantong koin dan menjawab, kekaisaran perdamaian abadi menggunakan koin kelimpahan besar yang pasti berbeda dari mata uang reruntuhan besar. Tuan Muda, ada beberapa ribu koin di kantong ini, jadi biarkan bawahan menukar mereka untuk beberapa koin kelimpahan besar untuk Anda. Mungkin berguna di jalan Anda. Kinmu merenung dan mengangguk, terima kasih atas masalahnya. Bagaimana cara memotong sutra emas alami ini? Dupa masterku tersenyum, senjata roh normal tidak dapat memotong kain ini. Di toko kecil saya, ada gunting gigi naga yang masih bisa memotongnya. Silakan tunggu sebentar, Tuan Muda. Dia datang ke depan Ola dan mengeluarkan tiga dupa untuk menyala. Di depan Ola, ada sebuah kuil kecil dan sepasang gunting dipuja di kuil. Master dupaku memberikan rasa hormatnya kepada gunting itu dan dengan hati-hati mengambilnya, menyerahkannya kepada kinmu, bawahan akan menawarkan gunting ini kepada Tuan Muda sebagai penghargaan kecil. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, incense master, aku tidak akan menyimpan guntingmu. Hem, gunting yang indah. Dia memberikan ekspresi terkejut. Menyentuh gunting, dia merasa itu terbuat dari batu giok yang hangat dan sangat ringan dan lembab. Ketika kivitalnya dicelupkan ke gunting, itu seperti perpanjangan dari tubuhnya dan sama sekali tidak ada halangan. Selanjutnya, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di gunting yang mulai bergerak. Kekuatan ini sangat mengerikan dan sangat ganas. Kinmu mencoba memotong sudut-sudut kain dan kain sutra alam emas yang ulet tidak normal terpotong. Meskipun agak berat, ketajaman gunting bisa terlihat jelas. Benar-benar gunting yang luar biasa, seru kinmu lagi. Dupa masterku membawa jarum dan benang yang juga terbuat dari sutra seratus ulat sutra emas. Swosh! Kinmu mengulurkan tangannya dan melambaikan tangan, langsung menyapu seluruh gulungan kain ke udara saat ki vitalnya meledak. Dengan kain menggantung, kinmu menggunakan kinnya untuk memanipulasi gunting dan memotong kain. Pada saat yang sama, jarum yang dibawa oleh incense masterku juga terbang oleh ki vitalnya dan secara otomatis menusukkan jarum untuk menjahit kain yang telah dipotong di udara. Keterampilan ini sangat menarik dan membuat semua orang yang datang ke toko untuk membeli kain untuk berhenti dan melihat. Tidak lama kemudian, kinmu mengembalikan gunting, jarum, dan benang saat satu set pakaian dijatuhkan dengan lembut. Potongan pertama adalah gaun brokat tumpang tindih dengan lengan dan punggung sempit di dekat area kancing. Bagian kedua adalah ikat pinggang dan bagian ketiga adalah kemeja brokat sedangkan yang keempat adalah celana. Dupa master mengangkat tangannya, semoga tuan muda memasuki ruang batin untuk mengganti pakaian Anda. Kinmu pergi ke ruang batin sementara dupa masterku dan Feng Shiyun menunggu di luar. Feng Shiyun mengerutkan kening dan bergumam, mengapa tuan muda belajar cara menyesuaikan diri dengan nyonya kultus? Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang harus dipelajari oleh tuan kultus muda? Inchense masterku menjawab, pakaian yang dibuat tuan muda telah mencapai tingkat profesional. Feng Shiyun mencibir, kamu benar-benar pandai mengjilat sepatu bot. Aku hanya menahanmu dengan jijik. Kamu baru saja memberi yang cult master kain berharga yang terbuat dari sutra seratus ulat sutra emas yang membutuhkan ribuan ulat sutra emas untuk menenun mengeluarkan gulungan kain seperti itu. Seutas sutra yang dikeluarkan oleh seratus ulat sutra emas kira-kira sama dengan nilai tas koin naga ini di sini dan seperangkat pakaian untuk tuan muda ini sangat berharga. Ketika pintu ruang batin terbuka dan Kinmu berjalan keluar, mata keduanya menyala. Orang-orang di toko kain juga melihat ke atas dan berseru diam-diam, betapa muda yang menawan. Babak 99, Jalan Orang Suci. Kinmu berjalan, tampak gagah. Seperti yang dikatakan orang, pakaian membuat pria. Pakaian ini sangat pas di tubuhnya dan jauh lebih hebat dari pakaian kulit binatang. Incense Master Kuter Senyum, tuan muda memiliki kerajinan tangan yang luar biasa, bahkan saya ingin tuan muda itu tetap tinggal dan menjadi penjahit. Kinmu tersenyum, ini kerajinan tangan nenek. Saya hanya menunjukkan apa yang telah saya pelajari. Incense Master Kuter Senyum, tuan muda, meskipun kain ini tidak bisa ditembus oleh pisau dan tombak, itu tidak dapat memblokir senjata roh seperti jarum, sehingga tuan muda perlu memperhatikan. Kinmu menganggup dan mengucapkan terima kasih atas niat baiknya. Incense Master Kuter bertepuk tangan dan memanggil seorang pria muda. Dia dengan lembut menginstruksikan dia dan pria muda itu mengambil kantong koin untuk memberikannya kepada Kinmu. Incense Master Kuter Senyum, tuan muda, meskipun tidak ada banyak uang di kantong koin ini, ini adalah niat baik bawahan. Kinmu mengambil seikat koin yang kira-kira seratus dari kantong koin dan tersenyum, aku telah mengambil harta tokomu dan aku sudah puas. Kau harus mengambil sisanya kembali. Dupa Master Ku mengerti dan berkata, memberi pemerah pipi dan bubuk pada wanita cantik dan mempersembahkan pedang harta kepada pahlawan. Gunting gigi naga ini selalu disembak di tempat saya dan jarang digunakan. Karena tuan muda memiliki kerajinan tangan yang hebat, mengapa kamu tidak menyimpannya? Kinmu segera menolak dan Dupa Master Ku hanya bisa menjatuhkan masalah ini. Feng Siu Yun mengirim Kinmu ke penginapan dan berkata saat dia pergi, Tuan muda, ketika saluran air dibuka besok, karavan akan meninggalkan secret water spas. Tuan muda harus ingat untuk pergi dengan karavan karena hari ini benar-benar tidak dalam kondisi damai. Kinmu mengucapkan terima kasih. Ketika malam tiba, Hulinger menyalakan lampu minyak dan Kinmu mengambil kesempatan untuk mengangkat sarung tangannya ketika ada cahaya. Di sarung tangan, seutas benang merentangkan kepalanya seperti ular roh dan perlahan-lahan menjadi lebih tebal. Tidak lama setelah itu, dia dapat melihat tulisan-tulisan dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar dan menganalisisnya dengan sangat terperinci. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar adalah tulisan suci yang dapat mengubah seseorang menjadi dewa dan menjadi iblis. Ketika Kinmu telah pergi, Nenesi memberikan tulisan suci ini kepadanya tetapi dia tidak mengajarinya cara mengolahnya dan membiarkannya memahaminya sendiri. Nenesi mengatakan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar pada mulanya berasal dari seorang suci yang telah turun ke alam fana dan berencana untuk menggunakan teknik ini untuk menerangi semua makhluk hidup. Tetapi teknik ini terlalu mudah untuk dikembangkan secara keliru, oleh karena itu, diketahui sebagai Kitab Suci Iblis Surgawi. Kinmu dengan hati-hati menganalisis ringkasan dari grid edukasional Heavenly Devil Scriptures dan pembukaan tulisan suci iblis ini adalah kalimat yang dapat membangkitkan bahkan orang yang apatis. Jalan suci tidak lain adalah penggunaan sehari-hari untuk orang biasa. Siapapun yang melakukan sebaliknya dianggap bitah bertindak langsung, mengikuti jalannya alam, itulah makna jalan. Kinmu melompat kaget. Arti dari kalimat ini adalah bahwa setiap prinsip, tidak peduli itu jalan dewa, iblis atau Buddha, adalah bitah jika itu tidak dapat digunakan untuk orang-orang biasa. Selama itu bisa digunakan setiap hari oleh orang awam, itu adalah jalan yang lurus. Apa yang disebut jalan lurus? Bertindak langsung dan mengikuti jalan alami. Dengan pembukaan yang begitu ganas, tidak heran orang akan menyebutnya kitab iblis. Namun, kalimat ini juga telah memperbaiki fondasi kultus setan surgawi. 360 aula dan master aula Heavenly Devil Chult semuanya berasal dari 360 profesi yang dimiliki oleh orang awam. Mereka semua untuk penggunaan sehari-hari untuk orang biasa dan dapat dilihat secara umum. Seni surgawi yang digunakan oleh 360 aula juga untuk penggunaan sehari-hari. Misalnya, Rain Hall Master membuat mantra untuk menciptakan hujan dan menyelesaikan masalah kekeringan bagi rakyat jelata. Ini adalah karya seni yang umum, sedangkan jalan dewa dan Buddha seperti karya seni yang elegan. Sebenarnya, Kinmu merasa bahwa ringkasan dari kitab suci iblis surgawi pendidikan besar tidak masuk akal, namun, mudah untuk salah paham. Ada banyak jenis teknik berbeda dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan besar. Ada semua jenis teknik yang tidak biasa, semua jenis seni surgawi yang tidak pernah dipikirkan orang. Ribuan teknik aneh dan aneh menyilaukan mata Kinmu, tercengang. Namun, Kinmu menarik sarung tangan ke dalam seutas benang dan membaca dari awal sampai akhir. Alisnya mengerutkan kening semakin dalam ketika dia menyadari bahwa sebenarnya tidak ada teknik yang bisa menghubungkan awal sampai akhir. Teknik dibagi menjadi teknik dan keterampilan. Sebagai contoh, overload tubuh 3 teknik Kinmu adalah teknik kekuatan internal. Sedangkan skillnya adalah skill knife pembantaian babi, skill leg heavenly pilfering, tunder celap 8 strikes dan sebagainya. Keterampilan adalah pintu gerbang untuk melepaskan kekuatan teknik. Jika suatu keterampilan ingin melepaskan kekuatan penuhnya, itu harus memiliki teknik yang sesuai. Sebagai contoh, tunder celap 8 strikes mengharuskan Mahayana Sutra Rulai untuk dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Mungkin ada banyak keterampilan dan teknik dalam Great Education Heavenly Devil Scriptures, tetapi tidak ada teknik yang mampu memerintahkan semua teknik dan keterampilan. Hanya dengan ini saja, itu tidak layak disebut iblis yang dapat mengubah seseorang menjadi iblis dan menjadi dewa. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang Besar Tidak Lengkap Kinmu segera memikirkan titik penting. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang Besar mungkin termasuk semua tetapi tidak memiliki teknik untuk menyatukan semua. Ada terlalu banyak teknik dan seni surgawi, oleh karena itu, itu membuat teknik kultivasi masing-masing berat, meskipun setiap teknik dan keterampilan tidak buruk, sebenarnya cukup kuat. Karena itu tidak mungkin untuk menyelesaikan pembinaan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang Besar. Dalam grid edukasional Heavenly Devil Scriptures, ada lebih dari ribuan jenis teknik dan keterampilan dan setiap keterampilan memiliki teknik yang sesuai. Tidak ada teknik yang bisa mengendalikan semua keterampilan. Apa yang bisa menghasilkan hal ini adalah bahwa Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang Besar Tidak Lengkap. Namun, mustahil bagi Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar untuk Tidak Lengkap, karena teknik ini dianggap sebagai harta yang berharga oleh pemuja Iblis Surgawi. Harus ada teknik yang dapat menyatukan semua teknik dan seni Surgawi ini dalam teknik warisan kultus ini. Kalau tidak, Heavenly Devil Chul tidak akan tanpa henti mencari nenek selama 40 tahun. Hati Kinmu sedikit diaduk dan membaca Grid Education Heavenly Devil Scriptures dari awal sampai akhir lagi, tapi dia masih tidak bisa melihat garis besarnya. Dia kemudian memeriksanya dari awal hingga awal, namun dia masih belum menemukan apapun. Di mana tepatnya rahasia pendidikan Agung Iblis Surgawi Pendidikan. Nenek juga mungkin tidak menemukan teknik ringkasan dari pendidikan Agung Iblis Surgawi Pendidikan. Kinmu tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Di antara sembilan penatua di desa Lansia Cacat, nenek si berada di ranah terendah. Ini harusnya mengapa dia tidak bisa menggabungkan semua jenis teknik dari Grid Education Heavenly Devil Scriptures secara keseluruhan. Dia seharusnya hanya mengolah beberapa teknik di dalamnya untuk mencegah dirinya membuang-buang waktu dan energinya dari mengolah terlalu banyak teknik. Hampir merupakan hal yang mustahil bagi seseorang untuk mempelajari semua ribuan teknik dan keterampilan serta untuk menguasai mereka semua di tahun-tahun hidup mereka. Mungkinkah itu di dalam kotak batu giyok yang telah disegel oleh para leluhur dari generasi sebelumnya? Kinmu mencari-cari di tasnya dan menemukan kotak giyok. Kotak giyok ini juga telah diisi di dalamnya oleh Nenek Si. Kinmu mencoba membuka kotak giyok tetapi ada banyak jimat yang menyegelnya. Ketika Nenek Si menciptakan malapetaka di border Dragon City saat itu, dia mengatakan bahwa jimat adalah segel dari masters pemuja iblis surgawi dari generasi sebelumnya. Kinmu mencubit satu jimat dan dengan lembut mengupasnya. Yang mengejutkannya, jimat itu terlepas dengan mudah. Kinmu menatap kosong dan melihat bagian belakang jimat. Ada beberapa kata yang tertulis di situ, itu palsu, hihi. Nenek pasti tahu bagaimana bersenang-senang. Kinmu menggelengkan kepalanya dan melepas jimat lainnya untuk membuka kotak. Tidak ada apapun di dalam kotak itu. Tanpa teknik untuk menyatukan semuanya, siapa yang bisa mengolah kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar. Dia tidak bisa menahan sakit kepala. Merenungkan saat ini, dia berkata dalam hati pada dirinya sendiri, teknik saya adalah overload body tree elixir teknik, dan karena saya sudah memiliki teknik, mengapa saya perlu mencari metode untuk menyatukan Great Education Heavenly Devil Scriptures. Tidak bisakah saya cukup gunakan overload body tree elixir teknik saya. Dia mengeksekusi apa yang dia pikirkan dan membuka Great Educational Heavenly Devil Scriptures dan menemukan mantra yang disebut Secrets of Moving Rain. Hanya dalam waktu singkat, dia telah mempelajari mantra itu. Dia mendorong membuka jendela dan melihat kegelapan di luar. Dia ragu-ragu sejenak dan segera menyadari, ini bukan tanah reruntuhan besar lagi, kegelapan di luar hanyalah kegelapan yang normal. Masih ada pejalan kaki di luar dan tidak perlu takut. Kinmu santai dan melompat keluar dari jendela. Mengulurkan tangannya untuk meraih atap, dia dengan lembut menarik dirinya ke atas dan berjungkir balik ke atap penginapan. Embusan angin bertiup dari jendela saat rubah putih terbang di atas bantal. Dengan angin iblis bertiup, bantal melayang ke atap dan mendarat di samping Kinmu. Apa itu di langit? Kerubah tiba-tiba berteriak sambil menunjuk ke bulan di langit, kaget dan takut. Itu bulan. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat dengan tatapan buram dan berkata, Itu seharusnya bulan, saya kira. Saya telah melihat bulan pada hari itu dan terlihat mirip dengan bulan ini. Dia juga tidak bisa memastikan. Ketika dia masih kecil, nenek si akan menunjuk ke bola perak samar di siang hari dan memberitahunya bahwa itu adalah bulan yang sangat cerah di malam hari. Namun, sejak dia ingat, dia belum pernah melihat bulan di malam sebelumnya. Malam di Great Ruins sepenuhnya gelap dan tidak ada yang bisa dilihat di langit. Demikian pula, tidak ada bintang di malam reruntuhan besar. Bulan Purnama bersinar terang karena itu adalah hari ke-16 dari bulan ke-5 tahun ini. Di bawah sinar bulan, Kinmu mengeksekusi rahasia hujan bergerak dan kabut di langit di atas penginapan langsung mengembun, dan hujan deras turun. Kinmu melambaikan tangannya dan semua hujan langsung membeku dan untayan air menggantung di udara seolah-olah waktu telah berhenti. Hulinger mendecakan lidahnya dengan heran dan melompat untuk menyentuh rangkaian air ini. Dia akhirnya membasahi bulunya, oleh karena itu, dia segera kembali ke penginapan untuk mengeringkan bulunya. Di atap, Kinmu mengubah tekniknya dan menggunakan kivital untuk mengeksekusi rahasia air bergerak untuk memetik senar air. Seketika, senar air mengeluarkan musik indah yang hanya bisa dibuat dengan alat musik tradisional. Saat musik terdengar, hujan berubah menjadi pisau air tajam yang terbang ke langit. Mata air ini terbang lebih dari 30 meter sebelum mereka mulai kehilangan kekuatan dan kembali menjadi air yang mengalir. Ini adalah area berkumpul untuk berdagang dan sebagian besar orang di sini adalah pedagang. Oleh karena itu, tidak ada yang mau terlibat dengannya berkultivasi di sini. Itu masih tidak baik, itu tidak mengalir dengan lancar. Langkah kaki Kinmu bergerak saat ia terus memetik senar air. Ratusan senjata saling silang dan bertabrakan satu sama lain di tengah hujan, mengisi langit dengan aura pembunuh. Hulinger melayang keluar dari jendela penginapan dan bertepuk tangan berulang kali dengan cakar berbulu. Rahasia hujan bergerak memiliki tekniknya sendiri dan Kinmu selalu merasa sulit untuk melepaskan kekuatan penuh rahasia hujan bergerak saat menggunakan overload body 3 elixir teknik. Kekuatan mantranya sudah spektakuler namun ini karena budidaya yang sangat kuat. Jika itu adalah skill lain yang cocok, kekuatan skill itu pasti akan jauh lebih kuat. Bab 100, 7 Tulisan Tentang Penciptaan Kinmu kembali ke penginapan dan terus mempelajari Great Education Heavenly Devil Scriptures. Tanpa sadar sudah larut malam dan Kinmu sudah belajar lebih dari selusin mantra. Namun, tanpa teknik yang sesuai, hanya setengah kekuatan mantra yang bisa dilepaskan. Aku harus menemukan teknik unifikasi kalau tidak akan sulit untuk melepaskan kekuatan penuh dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar. Saat dia terpesona oleh buku itu, dia tiba-tiba merasakan kehangatan di pinggangnya seolah ada sesuatu yang menghangatkannya. Menurunkan kepalanya untuk melihat, itu rubah putih kecil yang tertidur sambil bersandar pada tubuhnya dan mendorong kepalanya ke arahnya. Kinmu mengungkapkan senyum dan dengan hati-hati mengirim rubah iblis kecil kembali ke tempat tidurnya untuk membiarkan dia meletakkan kepalanya di bantal. Dia kemudian kembali ke meja dan terus belajar Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar. Beberapa waktu kemudian, dia juga merasa mengantuk dan memutuskan untuk mematikan lampunya. Dia kemudian tertidur tanpa sadar setelah berbaring di tempat tidurnya. Keesokan paginya Feng Siuyun datang untuk membawa Kinmu ke kapal, lalu berkata, Tuan Muda, saya hanya bisa melihat Anda di sini. Anda akan dapat mencapai kedamaian abadi dengan mengikuti sungai turun dari sini. Tuan Muda, hati-hati dalam perjalanan Anda dan sampai ke Eternal Peace Capital City sedini mungkin, Patriark sudah ada di sana menunggu Anda. Kinmu menganggup dan melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Di depan armada kapal, ada seorang tentara menjulurkan penggulung di atas dermaga yang mengjulang tinggi untuk membuka kunci besi besar. Kapal-kapal secara bertahap pindah dari Secret Waters Pass dan mengikuti arus untuk berlayar menyusuri Sungai Surging. Kinmu dan Hulinger berdiri di haluan kapal dan melihat sekeliling. Pemandangan di kedua sisi Sungai Surging secara bertahap menjadi berbeda dari reruntuhan besar. Ada desa-desa berkembang yang tersembunyi di antara hutan dan pegunungan yang tidak seperti reruntuhan besar di mana ada semua pondok jerami. Kapal-kapal di sungai juga secara bertahap meningkat jumlahnya. Sebagian besar dari mereka adalah kapal yang membawa biji dan barang, oleh karena itu, mereka tenggelam jauh di dalam air. Ada juga ranjau di tepi sungai dan banyak budak yang menambang. Berapa banyak orang di sini yang ditinggalkan dari reruntuhan besar? Kinmu berpikir saat dia menarik kembali tatapannya. Bergerak maju 30 mil lagi, ada kilang di sisi sungai. Tungku besar yang besar sedang memurnikan biji yang telah dijatuhkan oleh banyak kapal yang berlabuh di sini. Nyala api naik puluhan meter ke atas dari tungku besar dan ketika kapal mereka melintas, Kinmu bisa melihat beberapa praktisi seni surgawi meledakkan dan mengeksekusi mantra untuk meningkatkan panas dan intensitas api. Ada beberapa praktisi seni surgawi yang menggunakan mantra untuk mengendalikan air sungai untuk mendinginkan besi hitam dan tembaga merah. Ada juga beberapa praktisi surgawi yang melaksanakan seni surgawi dengan White Tiger Vital Key untuk memotong besi hitam dan tembaga merah menjadi kubus yang rapi yang membuatnya lebih mudah untuk ditumpuk dan disimpan di kapal. Pemandangan ini sangat langka di Great Ruins. Tidak peduli apakah dalam tenaga kerja, sumber daya atau kekayaan, Eternal Peace jauh melampaui reruntuhan besar. Serukinmu dengan kagum. Orang bisa tahu banyak dengan melihat sedikit. Mereka bisa melihat kemakmuran dan kekuatan suatu negara hanya dari hal-hal kecil. Kilang di samping sungai surging dekat dengan sumber air, oleh karena itu, membuat transportasi barang menjadi lebih nyaman yang membantu menyediakan bahan tanpa henti ke Kekaisaran. Bahan-bahan ini digunakan untuk menempas senjata roh dan meningkatkan persenjataan militer, oleh karena itu, orang dapat membayangkan betapa hebatnya kekuatan militer Kekaisaran Perdamaian Abadi. Feng Siuyun mengatakan ada sekte yang mengambil kesempatan untuk memberontak dan membunuh Eternal Peace Imperial Preceptor dalam perjalanannya kembali setelah menderita kerugian di Great Ruins, menyebabkan Eternal Peace Imperial Preceptor menderita luka-luka serius. Kin Mu berpikir dalam hati, meskipun Eternal Peace Imperial Preceptor telah menderita kerugian, kekuatan tentara tidak berkurang dan masih memiliki kekuatan penuh. Dengan banyak praktisi yang kuat di sisinya dan menjadi orang nomor satu di bawah dewa, bagaimana dia terluka parah karena dibunuh. Ada sesuatu yang mencurigakan dan jika mereka salah menilai situasi, aku takut sekte-sekte yang telah memberontak ini akan mati dengan menyedihkan. Kapal dagang itu memiliki seekor binatang buas besar di dalam air yang menariknya sehingga bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat dan mencapai Dyke River County pada malam hari. Dyke River County dibangun di sepanjang sungai dan agak lebih besar dari border Dragon City. Melihat sekeliling dengan mata langitnya, Kin Mu tidak menemukan patung surgawi dengan keagungan yang agum dan merasa sedikit gelisah. Tiba-tiba dia menyadari dan mengejek dirinya sendiri, saya pikir saya masih di reruntuhan besar. Hidup di Great Ruins sejak muda, sudah menjadi nalurinya untuk mencari tempat tinggal yang berada di bawah perlindungan patung surgawi sebelum malam tiba. Akan sulit baginya untuk mengubah kebiasaan ini dalam waktu singkat. Di depan daerah sungai Daik, karavan tiba-tiba berhenti. Perahu nelayan muncul di depan mereka dan ada nelayan yang menggunakan kait untuk menangkap mayat di air. Nasib buruk, seorang pedagang menggelengkan kepalanya. Kin Mu membawa hulinger bersamanya dan memasuki kota dengan karavan. Ketika dia melangkah ke kota, dia melihat banyak peti mati diletakkan di kedua sisi jalan. Ada sekitar 4 hingga 500 dari mereka. Kin Mu melompat kaget. Beberapa peti mati kosong dan ada tentara yang membawa mayat untuk menempatkan mereka di dalam peti mati. Beberapa peti mati ditutup-tutupi dan penduduk kota semuanya menghindari jauh, tidak berani mendekat. Apa yang terjadi di sini? Mengapa begitu banyak orang mati sekaligus? Kin Mu bingung. Seorang pedagang maju ke depan untuk bertanya dan seorang tentara menjawab, mereka adalah mayat mengambang yang disapu oleh sungai. Kami juga tidak tahu dari mana mereka berasal. Kami rasa ada banjir di hulu dan menenggelamkan mereka, mencuci mereka ke wilayah sungai Daik kita, kemudian mereka dicegat oleh bendungan. Hakim daerah mengatakan bahwa jika mayat-mayat ini menumpuk, maka telah akan terjadi sehingga mereka memerintahkan kita untuk membuat beberapa peti mati untuk memasukkan mayat-mayat itu. Kami kemudian akan mengubur mereka besok pagi. Jadi, itulah yang terjadi. Satu demi satu, para pedagang mengendarai gerobak mereka untuk menghindari peti mati dan mencari penginapan untuk mengistirahatkan kaki mereka. Kin Mu juga menemukan penginapan untuk menginap. Setelah makan malam, dia mengambil peta geografis Eternal Peace untuk belajar. Daerah sungai Daik berada di pusat perdamaian abadi. Menuju ke utara, ia akan dapat mencapai ibu kota dalam waktu sekitar 10 hari. Jika dia terus ke timur, dia akan bisa melihat laut sekitar seribu mil. Langit berangsur-angsur redup dan kegelapan malam semakin padat. Kin Mu meletakkan peta dan melihat ke luar jendela. Kegelapan di sini berbeda dari kegelapan di Great Ruins. Langit malam di Eternal Peace Empire berubah gelap perlahan dan ada bulan dan bintang-bintang bersinar di langit. Namun, ketika malam tiba di Great Ruins, kegelapan berkerumun dari barat dan menyelubungi semuanya secara instan. Tidak ada terang di kegelapan. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya keluar jendela dan tidak ada bahaya dalam kegelapan di luar. Apa sebenarnya yang reruntuhan agung lalui untuk memiliki kejadian aneh seperti invasi kegelapan? Pemuda itu menghilangkan keraguan di dalam hatinya dan mengeluarkan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar untuk terus belajar. Sambil menarik seutas benang dari sarung tangan putihnya, dia merendam kivitalnya ke dalamnya dan benang itu langsung mengembang. Menjadi lebih tebal dan lebih tebal, itu mengungkapkan tulisan yang tak terhitung banyaknya. Kin Mu mempelajarinya dengan penuh perhatian. Kali ini dia sedang memahami tulisan-tulisan penciptaan dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar. Ada berbagai jenis tulisan penciptaan dalam Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang sangat berbeda. Ada teknik penciptaan Iblis Surgawi, teknik penciptaan Dewa Surgawi, teknik penciptaan Prekelestial, teknik penciptaan Raja Manusia, teknik penciptaan Hantu, teknik penciptaan Roh, dan teknik penciptaan Ertion. Di antara mereka, Kin Mu telah belajar teknik penciptaan Setan Surgawi tetapi Nenek Si tidak mengajarinya teknik yang lengkap dan hanya mengajarinya metode untuk menyegel jiwa dan roh. Ada tujuh tulisan dalam teknik penciptaan yang adalah teknik Prekelestial, teknik Ertion, teknik Dewa Surgawi, teknik Iblis Surgawi, teknik Raja Manusia, teknik Hantu, dan teknik Roh. Mereka semua saling terkait dengan penciptaan sehingga bisa ada beberapa hubungan di antara mereka. Kin Mu belajar menulis setelah menulis. Melucuti kulit untuk membuat pakaian hanyalah jalur tambahan teknik penciptaan Iblis Surgawi. Poin paling kuat dari teknik ini adalah memperkuat jiwa dan roh seseorang. Teknik penciptaan Dewa Surgawi bagus dalam meniru teknik orang lain, namun, setelah mempelajarinya dengan cermat, Kin Mu merasakan apa yang dicoba diungkapkan teknik penciptaan Dewa Surgawi adalah memiliki kekuatan dan bentuk ketidakkekalan. Meniru teknik-teknik lain dan seni Surgawi hanyalah dangkal teknik Dewa Surgawi. Teknik Precelestial membalikkan proses penuaan, oleh karena itu, teknik ini bisa membuat seseorang tetap awet muda. Patriark muda dari Heavenly Devil Chult seharusnya telah membudayakan teknik pembuatan prequelial. Teknik Kebebasan Prakebudayaan Surgawi Iblis Surgawi harus menjadi cabang teknik penciptaan prapembentukan. Teknik Ertion memupuk jiwa yang hidup. Teknik Raja Manusia memupuk cara raja. Teknik Hantu memupuk komunikasi dengan dunia bawah. Teknik Roh memupuk transformasi. Ketujuh tulisan teknik pembuatan semuanya memiliki poin yang sangat bagus tetapi sulit untuk dipahami. Kin Mu asik dengan buku itu. Dia merenungkan keajaiban tulisan sampai larut malam sebelum dia menyadarinya. Keheningan yang sempurna di luar terganggu hanya oleh suara gonghit dari patroli jalan malam hari. Pada saat ini, angin dingin bertiup dari luar jendela. Cahaya lilin berkedip dan Kin Mu segera mengangkat tangannya untuk melindungi nyala lilin. Tiba-tiba derit lembut datang dari jalan yang terdengar jelas di malam yang sunyi. Kin Mu terkejut dan memadamkan api dengan tangannya. Bergegas ke sisi jendela, dia menutup jendela dan hanya meninggalkan celah terbuka. Membuka jari-jarinya terbuka, utas yang ditransformasikan oleh grid edukasional Heavenly Devil Scripturus segera terbang dan menenun dirinya menjadi sarung tangan yang setipis sayap jangkrik. Melihat keluar dari jendela, Kin Mu bisa melihat cahaya bulan bersinar ke jalan-jalan di kabupaten sungai Dai. Dengan peti mati diletakkan di kedua sisi jalan, penjaga malam memukul gongnya ketika dia berjalan dari ujung jalan. Tiba-tiba penjaga malam itu sepertinya melihat sesuatu ketika dia berhenti. Berderit, berderit. Suara aneh itu keluar, tutup peti mati didorong setengah terbuka dan sesosok duduk di peti mati. Dentang. Gong di tangan penjaga malam terkejut jatuh ke tanah dan sosok di peti mati tiba-tiba melintas. Mendarat di depan penjaga malam yang saat ini ketakutan, mayat itu menusuk ke depan dengan kedua tangannya dan memotong kepala penjaga malam dari lehernya. Hati Kin Mu bergetar sedikit. Dia bisa mendengar lebih banyak derit yang terdengar terus-menerus ketika peti mati mulai terbuka saat mayat mengambang itu berdiri. Pada saat ini, sebuah pintu terbuka di jalan ketika puluhan pengikut Tao keluar satu demi satu. Sang Tao yang memimpin mengenakan 8 trigram jubah kuning dan topi Tao di kepalanya. Kocokan ekor kuda bersandar di sikunya saat ia menginjak awan. Para Taois di belakangnya mengenakan jubah hitam Tao dan mereka semua memiliki sarung pedang di punggung mereka saat mereka mengikuti dengan diam-diam. Kertas jos kuning terbang keluar dari lengan jubah-jubah Tao dan melayang di udara membentuk jembatan panjang. Jembatan panjang yang dibentuk oleh kertas jos kuning terhubung dari ujung jalan ini sampai ke Yamen dari Hakim Distrik Sungai Daik. Setelah itu, mayat yang mengambang melompat dan terbang keluar dari peti mati. Berlari dengan kaku di udara, mereka menginjak kertas kuning dan berlari menuju Yamen. Memusatkan tatapannya, Kinmu melihat mayat-mayat bergegas ke Yamen. Setelah itu, lebih banyak kertas jos kuning terbang keluar dari jubah-jubah Tao dan membentuk jembatan di langit, namun kali ini menuju ke gerbang utara, selatan, timur, dan barat. Di belakangnya, jubah hitam Taoise segera naik ke langit dan menuju ke empat gerbang sambil menginjak kertas kuning. Sampah! Hati Kinmu tersentak dan berputar seperti angin puyuh. Mengepak pakaiannya menjadi satu bundel, dia membangunkan rubah putih dan dengan cepat berkata, jangan berkata apa-apa, kita harus pergi dengan diam-diam. Linger, gunakan anginmu. Hu Linger tidak mengerti apa yang dia katakan dan mengedipkan matanya yang mengantuk dengan linglung. Tiba-tiba sebuah ledakan yang mengejutkan dunia datang dari Yemen dan sebuah suara berteriak kagum dan marah, zombies terbang. Zombies terbang ada, penyerbu abadi mayat telah menyerbu, dengan cepat melindungi Tuhan. Tuhanmu sudah mati dan ini kepalanya.